Kali ini, Linlong masih naik ke lantai 4. Saat masuk, sekelompok roh jahat segera menyerbu. Mereka semua adalah tentara iblis kelas 2, dan hanya satu yang merupakan jenderal pedang iblis. Setelah menghabiskan cukup banyak usaha, Linlong selesai membunuh roh-roh jahat dan memperoleh beberapa kristal. Sebelum dia bisa beristirahat, lebih banyak roh jahat datang dari sisi berlawanan. Jumlah mereka cukup banyak, dan sekilas, Linlong bahkan melihat tiga jenderal pedang iblis. Meskipun kekuatannya jauh melebihi roh-roh jahat itu, teknik iblisnya masih lemah. Bukanlah hal yang baik untuk dikepung dan diserang oleh roh-roh jahat itu. Jadi, Linlong menemukan medan yang menguntungkan dan mulai membunuh roh-roh jahat itu secara perlahan. Begitu saja, Linlong tinggal di gua iblis surgawi selama beberapa hari. Saat itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai 4. Selain membeli dua talismen Thames tersebut dari pemuda tersebut, ia juga menemukan talismen Thames di lantai 4. Dibandingkan dengan ketentuan talismen yang diatemui sebelumnya, yang diatemukan tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana. Mereka hanya sedikit kacau. Meski begitu, jika seseorang tidak mahir dalam runologi, akan sangat sulit menganalisis ketentuan talismen yang berguna. Apalagi istilah talismen tersebut jarang sekali muncul sehingga sangat sedikit orang yang memperjual bilikannya. Dalam kurun waktu beberapa hari, dengan menyerap aura iblis dari kristal, teknik iblis Linlong akhirnya berhasil menembus puncak alam Marsial Lord dan mencapai tahap awal alam Marsial Overlord. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah karena dia secara khusus tinggal di gua iblis surgawi selama beberapa hari terakhir, poin kontribusinya dikonsumsi dengan sangat cepat. Sekarang, semuanya hampir habis. Sepertinya dia harus keluar dan menjalankan misi lagi, pikir Linlong. Bahkan jika ahli seperti dia menghabiskan poin kontribusinya begitu cepat, orang dapat membayangkan betapa sulitnya bagi murid sekolah iblis lainnya untuk berkultivasi di gua iblis surgawi. Satu hari lagi berlalu, dan Linlong masih memasuki gua iblis surgawi. Karena dia tidak lagi memiliki ketentuan jimat, dia pergi mencari pemuda itu lagi. Dia menghela nafas lega saat melihat pemuda di sebelah pintu masuk lantai dua. Itu berarti dia menjual talismen tems. Mem, Junior, sepertinya aku pernah melihatmu di gua iblis surgawi selama beberapa hari terakhir. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut ketika dia melihat Linlong. Alasan mengapa dia muncul di gua setan langit setiap hari adalah karena dia telah mengumpulkan banyak poin kontribusi. Sekarang dia melihat murid baru seperti Linlong muncul di gua setan langit setiap hari, dia tentu saja terkejut. Baru-baru ini saya menjalankan beberapa misi muda untuk mendapatkan poin kontribusi, jadi poin kontribusi saya cukup banyak, kata Linlong santai. Benar-benar, pria muda itu skeptis. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya, Kakak senior, apakah Anda memiliki istilah Rune lagi untuk dijual? Ya, tapi aku sudah setuju untuk menjualnya kepada orang lain. Aku harus merepotkan adik junior kali ini, kata pemuda itu. Apakah begitu? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kepada siapa kamu menjualnya? Tanpa terminologi Rune, tidak ada cara untuk segera memasuki level keempat. Itu akan membuang banyak waktu, jadi Linlong secara alami sedikit tertekan. Adik laki-laki mengenal orang itu. Dia adalah kakak senior huang dari sebelumnya, kata pihak lain. Apakah itu dia? Dia akhirnya muncul. Linlong tidak bisa menahan senyum. Sejak kekuatannya meningkat, dia berharap untuk bertemu dengan kakak senior huang. Namun, dia tidak pernah bisa menemukannya. Hari ini, dia akhirnya mendengar kabar tentang dia. Linlong memikirkan sesuatu dan kemudian bertanya, Apakah dia memberi tahumu terlebih dahulu atau apa? Petik 2 Tentu saja, dia tidak punya cukup koin iblis, jadi dia pergi meminjam dari seseorang, kata pemuda itu. Kemudian, dia mulai mengkritik, Sebenarnya, jika bukan karena saya sedikit mengenalnya dan tidak ingin membuatnya marah, saya tidak akan mengganggunya dan langsung menjual istilah Rune. Untuk orang lain, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Setelah menjual istilah Rune kepada Linlong dengan harga tinggi, dia diancam oleh kakak senior huang untuk mengungkapnya. Dia takut kakak senior huang akan berusaha sekuat tenaga, jadi pemuda itu berkompromi. Lalu, dia meminta maaf lagi kepada Linlong. Adik laki-laki, karena ini, aku hanya bisa meminta maaf padamu kali ini. Tidak apa-apa, kata Linlong sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melihat seseorang berlari dari jauh. Dengan sangat cepat, dia tiba di sampingnya dan pemuda itu. Itu adalah kakak senior huang. Begitu dia tiba, kakak senior huang berkata kepada pemuda itu, Saudaraku, apakah kamu masih memiliki istilah Rune untukku? Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke samping. Begitu dia mengalihkan pandangannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Siapa lagi selain Linlong yang berdiri di sampingnya? Nak, cek-cek, kita bertemu lagi. Kakak senior huang mencibir. Linlong saat ini mengenakan topeng dan jubah longgar. Itu persis sama dengan apa yang dia kenakan saat pertama kali bertemu kakak senior huang. Oleh karena itu, kakak senior huang dapat segera mengetahui bahwa Linlonglah yang bertarung dengannya dalam istilah Rune. Dia hanya tahu bahwa Linlong adalah orang yang memperebutkan istilah Rune, tetapi dia tidak tahu bahwa Linlong adalah Lin Li dari halaman batu. Kebetulan sekali, Linlong tersenyum dengan tenang. Kebetulan, tahukah kamu bahwa aku telah menunggumu selama dua hari terakhir? Jika bukan karena itu, aku tidak akan bertemu denganmu hari ini. Untungnya, malang seperti Anda akhirnya mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Anda tidak mengecewakan saya, kata kakak senior huang dengan bangga. Dengan itu, dia memberitahu kakak senior huang tentang dua hari berturut-turutnya di Gua Iblis Surgawi. Kebanyakan orang hanya bisa datang ke Gua Setan Surgawi setiap beberapa hari sekali, tetapi dia datang dua kali dalam dua hari. Tentu saja, dia bangga pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, di hadapan Linlong, orang yang memperebutkan istilah rune, dia harus menunjukkan keunggulannya. Ketika dia melihat ekspresi sombong kakak senior huang, pemuda di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kakak senior huang, sebenarnya, kakak muda telah berada di Gua Iblis Surgawi selama beberapa hari terakhir. Sudah empat hari. Dia tinggal di Gua Iblis Surgawi selama empat hari berturut-turut. Apakah Anda mencoba mengejek saya karena mengatakan kebohongan seperti itu? Kakak senior huang segera menoleh untuk melihat pemuda itu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sama sekali tidak percaya dengan perkataan pemuda itu. Tidak apa-apa jika Linlong belum pernah ke sini sebelumnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Linlong telah menyimpan banyak poin kontribusi untuk saat ini. Namun, Linlong jelas pernah ke sini sebelumnya, jadi mustahil baginya untuk menyimpan poin kontribusi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia merasa pemuda dihadapannya berbohong kepadanya. Pemuda itu hanya bisa tersenyum pahit. Memang benar begitu? Mungkinkah itu benar? Kakak senior huang tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat ekspresi pemuda itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Sebelumnya, dia berpura-pura lebih unggul dari Linlong, namun dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya. Segera, dia dengan dingin berkata kepada Linlong, Nak, aku merasa kita harus melunasi hutang kita sebelumnya dengan benar hari ini. Sebelumnya, ketika Linlong menggunakan metode seperti itu untuk merebut terminologi Rune, dia secara alami memendam kebencian di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Linlong, dia tentu ingin memberinya pelajaran. Ini, lupakan saja, kata Linlong sambil berjalan menuju pintu masuk ke lantai dua. Kakak senior huang segera ingin mengejarnya, tetapi ketika dia ingat bahwa dia belum mendapatkan terminologi Rune, dia berhenti. Dia berkata kepada Linlong dengan keras, Bocah, kamu bisa bersembunyi sekarang, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Suatu hari, kamu akan diinjak-injak oleh kakiku. Setelah mengutuk, dia segera mengeluarkan koin iblisnya untuk membeli terminologi Rune. Setelah mendapatkan terminologi Rune, dia tidak langsung melafalkannya. Sebaliknya, dia langsung memasuki pintu masuk ke lantai dua. Alasannya adalah dia berharap bisa bertemu Linlong di platform keamanan lantai dua. Yang membuatnya sangat gembira adalah ketika dia sampai di platform keamanan lantai dua, dia melihat Linlong berjalan keluar. Nak, sepertinya tidak perlu menunggu hari kelima belas. Saya akan bisa memberi Anda pelajaran hari ini. Dengan pemikiran itu, dia segera mengikuti Linlong dari dekat. Ketika dia melihat Linlong sepertinya tidak tahu bahwa dia ada di belakangnya, dia sangat gembira. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi oleh Linlong. Alasan Linlong masih berada di platform keselamatan sekarang adalah karena dia sedang menunggu kakak senior Huang. Memang benar, seperti yang dia duga, kakak senior Huang tidak langsung melafalkan terminologi Rune. Sebaliknya, dia pergi ke platform keamanan terlebih dahulu. Linlong tentu saja melakukan ini karena dia tidak ingin meninggalkan bukti apapun yang dapat digunakan untuk melawannya. Lagi pula, jika dia secara langsung menantang kakak senior Huang untuk bertempur di depan pemuda itu, pemuda itu pasti akan langsung mencurigainya jika sesuatu terjadi pada kakak senior Huang. Pemuda itu tampaknya cukup cakep, jadi Linlong tentu saja tidak ingin meninggalkan bukti seperti itu. Setelah mengikuti Linlong beberapa saat, kakak senior Huang menjadi sangat bingung, karena dia menyadari bahwa Linlong sengaja berjalan ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Di lantai dua, hampir tidak ada roh jahat di tempat yang tidak ada orangnya. Hal ini tentu saja membingungkan kakak senior Huang. Apakah bocah ini mengira ini adalah jalan pintas yang memungkinkannya memasuki lantai tiga dengan cepat? Setelah memikirkannya, kakak senior Huang sampai pada kesimpulan seperti itu. Namun, berjalan ke tempat seperti itu lebih disukainya. Jika dia ingin memberi pelajaran pada Linlong, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati keraguan seperti itu. Setelah beberapa saat, melihat waktunya telah tiba, dia langsung muncul di depan Linlong dalam sekejap. Hei hei, bocah nakal, kamu tidak menyangka ini, kan? Kakak senior Huang berkata dengan bangga sambil menatap Linlong. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya membuat kakak senior Huang semakin marah. Dia segera berkata dengan marah, Nak, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Huang Hao, dan membuatmu menyesal telah menyinggungku. Dengan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Kekuatan Huang Hao telah mencapai alam martial overload peringkat dua, jadi dia tidak berpikir bahwa Linlong bisa melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan 80 persen kekuatannya dalam serangan ini. Melihat kekuatan telapak tangan yang masuk, Linlong dengan santai membalas dengan telapak tangan. Meskipun serangan telapak tangan ini tidak menggunakan api spiritual, serangan ini telah sepenuhnya mengaktifkan keterampilan iblisnya. Energi telapak tangan menyerang, dan dengan ledakan yang keras, kakak senior Huang terlempar. 952 Dia sangat terkejut karena Linlong masih terlalu muda dan sepertinya adalah murid baru yang baru saja memasuki markas sekte iblis. Ada hal lain yang akan lebih mengejutkanmu, kata Linlong sambil melepas topengnya. Huang Hao ternganga ketika dia melepasnya karena dia menyadari bahwa orang di depannya adalah Linlong dari Stoney Courtyard. Bagaimana mungkin itu kamu? Seru Huang Hao lagi. Juga, kamu sepertinya belum pernah mencapai alam marsial overload sebelumnya. Huang Hao berteriak lagi saat dia memikirkan sesuatu. Itu benar, saya belum pernah mencapai alam marsial overload sebelumnya. Saya hanya meningkat karena kultivasi saya yang terus-menerus beberapa hari ini, kata Linlong dengan tenang. Mustahil, Huang Hao berkata dengan tidak percaya. Dia tidak percaya, tapi itu benar-benar terjadi di depannya. Namun, lalu bagaimana jika kamu telah mencapai alam marsial overload? Kamu belum mengkonsolidasikan wilayahmu. Kamu hanya berada di alam marsial overload LF1. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku, yang berada di LF2 alam Tuan Beladiri? Kata Huang Hao dengan bangga setelah pulih dari keterkejutannya. Dia telah lama berada di alam marsial overload. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari lawannya. Kau hanya menganggap remeh saja. Sangat mudah bagiku untuk berurusan denganmu sekarang karena aku telah mencapai alam marsial overload, kata Linlong. Tentu saja, kita akan mengetahuinya setelah kita bertarung. Dengan itu, Huang Hao segera mengaktifkan teknik iblisnya. Segera, lapisan Demon Qi muncul dari tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan ada api merah yang menyala di Demon Qi. Lalu, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan kekuatan terbesarnya. Api setan merah. Linlong berteriak sambil mengaktifkan Demon Qi dan api spiritualnya. Segera, Demon Qi segera berubah menjadi Demon Sabre dan kemudian, dengan api merah, ia bertemu dengan serangan lawannya. Bang! Dengan suara keras, sesosok tubuh terlempar. Itu adalah Huang Hao. Di sisi lain, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar dirugikan. Mulut Huang Hao terbuka lebar karena terkejut. Pada saat ini, dia secara alami menyadari kekuatan api spiritual lawannya. Kalau tidak, lawannya tidak akan mampu mengalahkannya hingga dia bahkan tidak bisa melawan. Dia bukan tandingannya. Setelah membuat keputusan ini, Huang Hao segera berbalik dan berlari. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Linlong? Saat dia bergerak, Linlong sudah berada di depannya. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Situasi ini tentu saja menyebabkan Huang Hao berkeringat dingin. Begitu Linlong muncul di depan pihak lain, dia mengayunkan pedangnya lagi. Dia sudah memutuskan untuk membunuh pihak lain, jadi dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur nafas. Huang Hao hanya bisa mengertakan giginya dan mengaktifkan teknik iblisnya untuk menghadapi pedang iblis yang datang. Namun, perbedaan antara api spiritual dan Linlong terlalu besar. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi lawan Linlong? Setelah beberapa gerakan, dia dipukuli hingga dia berada di ambang kematian. Saat ini, dia secara alami berharap seseorang akan lewat dan menyelamatkannya. Namun, Linlong sengaja berjalan ke tempat terpencil, jadi siapa yang akan datang menyelamatkannya? Linli, lepaskan aku. Aku, Huang Hao, tidak akan melawanmu lagi. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Demi kakak muda lu, kakak muda lu adalah milikmu. Huang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan. Kamu tidak akan punya kesempatan, kata Linlong dengan tenang. Melihat bahwa Linlong benar-benar akan membunuhnya, Huang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya adalah murid favorit Penatua Meng. Jika Anda membunuh saya, Penatua Meng pasti tidak akan melepaskan Anda. Sekte suci kami tidak akan melepaskan Anda. Baik, selanjutnya, susunan rahasia di Gua Iblis Surgawi mengawasi. Setiap gerakan, jika kamu menyerangku, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kamu salah. Aku akan menjatuhkanmu, lalu menggunakan terminologi rahasia untuk mencapai tingkat keempat dan membiarkan roh-roh jahat itu berurusan denganmu. Roh-roh jahat itu sangat kuat, tidak ada yang akan mencurigai mu bahkan jika kamu mati di sana. Lin Long tidak bisa menahan tawa. Kamu, mendengar kata-kata Lin Long, Huang Hao sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa terminologi rahasia yang dia beli dengan banyak uang akan menjadi alat bagi Lin Long untuk membunuhnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Long tidak memberinya kesempatan. Dia langsung menjatuhkannya dengan telapak tangan. Kemudian, Lin Long diam-diam melafalkan terminologi rahasia. Dengan kilatan cahaya hitam, Lin Long muncul di sebuah gua batu. Melihat situasi di dalam gua, dia seharusnya masih berada di level keempat. Sebelum melemparkan Huang Hao ke roh-roh jahat itu, Lin Long terlebih dahulu menggeledah tubuh Huang Hao. Apa yang membuatnya tertekan adalah Huang Hao bahkan tidak memiliki satu koin iblis pun di tubuhnya. Jelas sekali, dia telah menggunakannya untuk membeli terminologi rahasia. Setelah selesai, Lin Long langsung melemparkan Huang Hao ke gua batu terdekat. Ada beberapa roh jahat di sana, dan mereka segera menyerang Huang Hao. Segera, Huang Hao meninggal. Setelah itu, Lin Long mulai memburu roh-roh jahat itu. Kali ini, Lin Long hanya membunuh jenderal pedang iblis dan prajurit iblis tingkat pertama dan kedua. Adapun jenderal berjubah yang disebutkan Lu Ling Ling sebelumnya, Lin Long tidak bertemu dengannya, yang mungkin mencapai tingkat keempat dari tingkat kelima atau ke enam. Ketika waktunya habis, Lin Long dikirim keluar dari tingkat keempat. Saat ini, Lin Long sudah kehabisan poin kontribusi. Oleh karena itu, jika dia ingin memasuki gua iblis surgawi lagi, dia hanya dapat menerima misi lain. Saat dia hendak menuju ke arah aula misi, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berjalan di depannya adalah pemuda yang menjual terminologi rahasia di gua setan surgawi. Pemuda itu sepertinya juga memperhatikannya, jadi dia berbalik dan menyapanya. Setelah Lin Long menjawab, dia melihat pemuda itu memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Kakak senior, ada apa? Lin Long bertanya dengan ragu. Begini, adik muda, aku punya terminologi rahasia di tubuhku, tapi kelihatannya sangat membingungkan. Aku tidak tahu kegunaannya. Jika aku memilikinya, aku mungkin tidak akan bisa memahaminya. Keluar. Oleh karena itu, sebaiknya saya menjualnya kepada anda. Saya ingin tahu apakah anda tertarik. Kata pemuda itu. Mendengar terminologi rahasia semacam ini, mata Lin Long berbinar secara alami. Dia segera berkata, kalau begitu biarkan aku melihatnya, kakak senior. Pemuda itu segera mengeluarkan selembar kertas dengan beberapa terminologi rahasia tertulis di atasnya. Setelah melihatnya, Lin Long segera mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari bahwa terminologi rahasia itu sangat membingungkan. Itu bahkan lebih membingungkan daripada terminologi rahasia yang dia lihat saat pertama kali memasuki gua iblis surgawi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik? Melihat Lin Long mengerutkan kening, pemuda itu berpikir bahwa Lin Long tidak tertarik dengan terminologi rahasia, jadi dia segera bertanya. Kakak senior, berapa harga jualnya? Lin Long mengangkat kepalanya dan bertanya. Meskipun dia tidak dapat memahami terminologi rahasia, jelas bahwa itu berasal dari gua setan surgawi. Pasti ada gunanya, jadi dia memutuskan untuk membelinya terlebih dahulu. Bahkan jika itu benar-benar tidak berguna, dia tidak akan menderita kerugian, karena koin iblis yang dia miliki pada awalnya dirampok. Bagaimana kalau 30 ribu? Pemuda itu bertanya dengan hati-hati. 30 ribu, kesepakatan? Lin Long segera berkata. Harga ini bisa dikatakan sangat rendah. Oleh karena itu, Lin Long secara alami membelinya tanpa ragu-ragu. Pemuda itu juga tersenyum. Lagi pula, tidak ada gunanya dia menyimpannya. Sekarang dia bisa menukarnya dengan 30 ribu koin iblis, tentu saja itu adalah hal yang baik. Terima kasih, adik muda. Setelah mengucapkan terima kasih, pemuda itu akhirnya pergi. Adapun Lin Long, dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada terminologi rahasia. Setelah melihatnya sebentar, dia masih tidak tahu apa itu. Lupakan, tidak perlu terburu-buru. Dengan kekuatannya, akan ada saatnya dia bisa menguraikan terminologi rahasia ini. Dengan pemikiran itu, Lin Long menyingkirkan terminologi rahasia itu dan terus berjalan menuju aula misi. Segera, dia tiba di aula misi. Namun, setelah menelusuri misi, dia hanya bisa mengerutkan kening. Ini karena sangat sedikit misi yang bisa memberinya banyak poin kontribusi. Hanya ada dua orang. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat menyelesaikan dua misi itu dengan cepat, tetapi dua misi ini saja tidak cukup. Melihat ada seorang pemuda di sampingnya, dia langsung bertanya, Kakak senior, bukankah saya melihat banyak misi yang bisa memberi Anda banyak poin kontribusi? Kenapa sekarang sudah tidak ada lagi? Orang itu melirik Lin Long dan kemudian berkata sambil tersenyum, Adik laki-laki, kamu sudah lama tidak pergi ke aula misi, kan? Kamu mungkin tidak tahu, tetapi beberapa hari yang lalu, orang misterius menerima banyak hal misi dengan poin kontribusi tinggi. Hal yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini segera menarik perhatian wakil Master Sekte dan berbagai sesepuh. Mereka ingin menemukan orang ini, tetapi karena informasinya disembunyikan, mereka tidak tahu siapa orang itu. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, mereka langsung menerima misi dengan poin kontribusi tinggi. Saya mendengar bahwa mereka tidak hanya mengambil tindakan ini, tetapi mereka juga berencana untuk menghapus fungsi penyembunyian informasi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Long pura-pura terkejut. Itu benar. Pihak lain menganggup dan kemudian berkata, selama periode ini, semua orang di markas menjadi penasaran dengan orang misterius ini. Misalnya, ketika saya mendengar Anda tiba-tiba bertanya tadi, saya pikir Anda adalah orang itu. Tentu saja, jika kamu tidak begitu muda, aku pasti akan mengira kamu adalah orang itu, pihak lain kemudian menambahkan. Kakak senior, kamu pasti bercanda. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku pasti sudah lama berkeliling dunia dengan bebas, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Lin Long menerima dua misi tersebut tanpa mengedipkan mata. Dia tidak menyangka Sekte Iblis akan bereaksi seperti itu. Sepertinya dia hanya bisa melakukan misi secara perlahan di masa depan, pikir Lin Long dalam hati. Jika dia melakukan misi dengan lambat, dia secara alami tidak bisa sering pergi ke Gua Iblis Surgawi. Namun, inilah situasinya, dan Lin Long tidak dapat mengubahnya untuk saat ini. Kali ini, Lin Long menghabiskan lebih banyak waktu daripada sebelumnya sebelum akhirnya mengumpulkan poin kontribusi yang cukup untuk memasuki Gua Iblis Surgawi. Dengan keakraban yang luar biasa, Lin Long sekali lagi tiba di pintu masuk tingkat pertama ke tingkat kedua. Namun, kali ini pemuda itu tidak ada di sana. 953. Apakah kamu punya, kakak senior? Lin Long segera bertanya. Saya kebetulan punya satu, pihak lain segera menjawab. Pemuda ini bukanlah orang yang menjual terminologi rune. Dia pasti bergabung dengan barisan tersebut setelah melihat bahwa dia bisa mendapat untung. Lin Long tentu saja tidak peduli apakah itu orang itu atau bukan. Tidak masalah selama dia bisa mendapatkan terminologi rune. Bolehkah saya tahu berapa harga jualnya, kakak senior? Lin Long bertanya. 100 ribu, kata pihak lain. Sebelum Lin Long dapat berbicara, pihak lain sudah berkata dengan canggung, adik, 100 ribu memang harga yang mahal. Namun, seperti yang Anda lihat, tidak banyak orang yang menjualnya sekarang. Semakin langka sesuatu, semakin berharga itu benar. Jadi, jika saya tidak bisa menjualnya sebanyak itu, saya akan menggunakannya sendiri, tambah pihak lain. kalau begitu, kalau begitu, 100 ribu. Lin Long segera mulai melafalkannya. Kemudian, dengan kilatan cahaya hitam, dia langsung muncul di dalam gua batu. Dilihat dari lingkungan sekitar, ini masih tingkat keempat dari gua iblis surgawi. Selanjutnya, Lin Long secara alami mulai berburu roh jahat lagi. Setelah membunuh selusin roh jahat, Lin Long bertemu dengan beberapa murid sekte iblis, yang tidak dia kenal. Namun, isi percakapan mereka menarik minatnya. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan tiga jenderal berjubah sekarang. Ketiga jenderal berjubah itu benar-benar kuat. Jika kita tidak berlari cukup cepat, saya khawatir kita akan menjadi makanan mereka. Mereka yang memasuki level keempat sebelumnya hanya bertemu paling banyak dengan satu jenderal berjubah, tapi sebenarnya kami bertemu tiga. Benar-benar mengejutkan. Ayo cepat pergi, jangan sampai ketiga jenderal berjubah itu mengejar kita. Itu akan merepotkan. Mendengar kata-kata mereka, Lin Long segera melangkah maju dan bertanya, Saudara senior, di mana para jenderal berjubah? Apa di mana? Jangan bilang kamu ingin memburu mereka. Saudara muda, jenderal berjubah jauh lebih kuat dari jenderal pedang iblis. Kamu tidak akan bisa kembali jika kamu mempunyai rencana apapun pada mereka. Setelah mendengar pertanyaan Lin Long, dua dari mereka tidak bisa tidak menjawab. Saudara-saudara senior, saya hanya penasaran dan ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Saya tidak berani membunuh mereka, kata Lin Long. Jika kamu ingin membuang nyawamu, kamu bisa berjalan ke arah ini. Begitu kamu melewati gua ini, berbelok dan berjalan ke depan agak jauh, kamu akan melihatnya. Seseorang sepertinya menjadi tidak sabar dengan pertanyaan Lin Long dan langsung menjawab. Terima kasih. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia segera menuju ke arah yang ditunjuk orang itu. Orang ini mungkin sedang mencari kematian, kan? Melihat Lin Long benar-benar menuju ke arah itu, orang yang menunjuk ke arah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia tidak bisa memikirkannya dengan matang, biarkan saja. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya, kata orang lain. Pada saat itu, beberapa dari mereka buru-buru melafalkan istilah Rune untuk pergi. Dengan sangat cepat, beberapa garis cahaya hitam melintas, dan sosok mereka segera menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Lin Long telah tiba di depan sebuah gua mengikuti arahan orang tersebut. Melihat situasi di dalam gua, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini karena samar-samar dia bisa melihat seorang jenderal berjubah. Selain jenderal berjubah ini, ada banyak tentara iblis kelas 2 di sekitarnya. Pada saat inilah jenderal berjubah itu tampaknya telah memperhatikannya dan segera menerkam ke arahnya. Lin Long yang sudah bersiap segera berlari menuju dinding gua di depannya. Kemudian, dia bersandar ke dinding dan menghadapi roh-roh jahat yang mengerumuninya. Pada saat itu, dia melihat ada tiga jenderal berjubah di antara roh-roh jahat. Meski ada tiga jenderal berjubah, hanya tiga roh jahat yang bisa menyerangnya pada saat bersamaan. Selain itu, ada juga tentara iblis kelas 2 di antara mereka, jadi Lin Long tidak khawatir dikepung oleh tiga jenderal berjubah. Lin Long masih menerima begitu saja. Setelah beberapa tentara iblis kelas 2 dibunuh olehnya, salah satu dari tiga jenderal berjubah tiba-tiba memerintahkan tentara iblis kelas 2 untuk mundur. Kemudian, tiga jenderal berjubah mengelilinginya. Kekuatan salah satu dari tiga jenderal berjubah itu setara dengan puncak Marsial Lord. Ketiganya setara dengan pengepungan tiga puncak Marsial Lord. Namun, teknik iblis Lin Long telah mencapai tahap awal alam Marsial Overlord. Jadi, dia tidak merasa takut dengan pengepungan seperti itu. Paling-paling, akan agak sulit baginya untuk membunuh ketiga jenderal berjubah itu. Melihat tiga jenderal berjubah mengelilinginya, Lin Long segera menggunakan api iblis merah. Segera, pedang iblis dengan api merah menebas ke arah tiga jenderal berjubah. Tentu saja, ketiga jenderal berjubah itu tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Mereka semua mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Setelah pertempuran sengit, Lin Long langsung membunuh ketiga jenderal berjubah itu. Dengan kematian tiga jenderal berjubah, tentara iblis kelas dua yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Segera, Lin Long membunuh semua roh jahat yang mengelilinginya. Begitu saja, tiga kristal ungu dan beberapa kristal hitam jatuh ke tangannya. Aura iblis yang terkandung dalam tiga kristal ungu jelas jauh lebih kuat daripada kristal merah yang dimiliki jenderal pedang iblis. Lin Long, yang telah merasakan manisnya, secara alami berjalan ke depan lagi untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan jenderal berjubah lainnya. Ketika dia tiba di gua tempat tiga jenderal berjubah berada, sedikit kejutan muncul di wajah Lin Long. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa istilah jimat di dalam gua. Setelah berada di gua iblis surgawi selama berhari-hari, Lin Long segera bereaksi saat melihat ketentuan jimat. Itu karena ketentuan jimat itu bagus. Sebelumnya, dia hanya menemukan ketentuan talismen yang memungkinkan dia memasuki lantai empat. Dia bertanya-tanya apa gunanya ketentuan jimat ini. Saat dia memikirkan hal itu, perhatian Lin Long terfokus pada ketentuan jimat itu. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long menemukan bahwa ketentuan jimat itu sebenarnya ada hubungannya dengan ketentuan jimat yang belum dia pecahkan. Penemuan ini langsung membuat matanya berbinar. Saat itu, dia tidak lagi memburu roh jahat. Sebaliknya, dia mengeluarkan selembar kertas dengan ketentuan jimat tertulis di atasnya dan mulai membandingkannya dengan ketentuan jimat di dalam gua. Setelah beberapa saat, wajah Lin Long menunjukkan ekspresi gembira. Dia menemukan bahwa setelah memilah ketentuan jimat, dia secara mengejutkan bisa mengarah ke suatu tempat tertentu di gua setan surgawi. Berdasarkan ketentuan talismen, sepertinya ada semacam harta karun yang tersembunyi di tempat itu. Itu hal yang bagus. Ketentuan talismen tidak memiliki batasan waktu seperti ketentuan talismen sebelumnya yang dapat dibaca berulang kali. Selain itu, masih banyak waktu tersisa. Oleh karena itu, Lin Long segera melafalkan ketentuan jimat dalam hati. Setelah kilatan cahaya hitam, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di dalam gua. Sebaliknya, dia berada di tebing yang sepi. Dinding tebing itu setajam pisau, dikelilingi awan dan kabut. Ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Ada menara empat lantai di tebing yang sepi, dan setiap lantai tingginya setidaknya lima hingga enam kaki. Menara itu seluruhnya berwarna hitam, dan ada istilah jimat hitam aneh yang terukir di atasnya. Lin Long dengan santai meliriknya, dan seolah-olah dia bisa melihat ketentuan jimat ini mengalir. Dia ingin masuk dan melihat tempat seperti apa itu. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berjalan menuju menara. Ketika dia berada sekitar sepuluh kaki dari menara, pintu di bagian bawah menara tiba-tiba terbuka. Lin Long mau tidak mau melihat ke dalam. Namun, dia tidak dapat melihat apapun. Ini karena lima jenderal berjubah sudah memblokir pintu. Ketika lima jenderal berjubah muncul, pintu yang terbuka tertutup kembali. Pada saat ini, orang yang berada di tengah-tengah lima jenderal berjubah tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Kata-kata yang diucapkannya masih berupa suku kata yang aneh, dan Lin Long sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkannya. Karena dia tidak dapat memahaminya, satu-satunya cara adalah membunuh para jenderal berjubah ini. Lima jenderal berjubah tidak diragukan lagi lebih sulit dihadapi daripada tiga jenderal berjubah. Tentu saja, jika mereka adalah pejuang manusia biasa, Lin Long akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Namun, berbeda dengan lima jenderal berjubah. Alasannya sangat sederhana. Para jenderal berjubah ini sangat tangguh, dan tidak mudah membunuh mereka dalam satu pukulan. Begitu dia membuat keputusan, Lin Long segera mengaktifkan teknik iblisnya dan api iblis merah. Segera, aura iblis itu berubah menjadi pedang iblis, dan dengan api merah tua, pedang itu menebas ke arah lima jenderal berjubah di depannya. Bang! Dengan satu tebasan, tiga jenderal berjubah langsung terlempar. Namun, dua jenderal berjubah lainnya memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Meskipun mereka juga terpengaruh oleh aura iblis dari pedang iblis, mereka masih berhasil mendekati Lin Long, dan kekuatan telapak tangan mereka juga menyerang Lin Long. Jadi, meskipun Lin Long mengirim tiga jenderal berjubah terbang, dia langsung dihantam oleh dua jenderal lainnya dan mundur tujuh atau delapan langkah. Energi telapak tangan para jenderal berjubah ini sangat dingin, dan untuk sesaat, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh. Kalau tidak, dia pasti akan terluka oleh dua jenderal berjubah itu. Setelah berhasil dalam satu gerakan, kedua jenderal berjubah itu secara alami mendekatinya lagi. Di saat yang sama, tiga lainnya juga membalikkan badan dan menyerang Lin Long lagi. Lin Long mengerutkan kening, lalu dia mengacungkan pedang iblis itu lagi. Kali ini, dia mengarahkan pedang iblis itu untuk memfokuskan seluruh kekuatan serangannya pada salah satu dari dua jenderal berjubah yang paling dekat dengannya. Cara ini sepertinya efektif, karena dengan sekali tebasan, jenderal berjubah itu langsung terbelah menjadi dua. Situasi ini menyebabkan mata Lin Long menjadi cerah. Dia telah menemukan cara untuk menghadapi para jenderal berjubah ini. Namun, ia juga harus membayar mahal, energi telapak tangan para jenderal berjubah lainnya secara bersamaan menyerang tubuhnya. Engah kepulan-kepulan. Sembilan ratus lima puluh empat. Namun, Lin Long dengan cepat berdiri. Berkat teknik tubuhnya, dia mampu menetralisir sebagian besar kekuatannya, sehingga dia hanya mengalami cedera ringan. Selanjutnya, Lin Long menggunakan metode yang sama dan membunuh lima jenderal berjubah satu per satu. Setelah melakukan ini, dia langsung duduk di tanah. Setelah menarik nafas beberapa kali, dia langsung menelan obat penyembuh kelas atas. Setelah bermeditasi sebentar dan memulihkan sebagian besar energi primordialnya, dia berdiri. Karena dia telah membunuh lima jenderal berjubah, seharusnya tidak ada yang menghentikannya memasuki menara, bukan? Dengan pemikiran itu, Lin Long berjalan menuju menara di depannya. Ketika dia sampai di pintu, sebelum Lin Long bisa mendorongnya hingga terbuka, pintu otomatis terbuka. Namun, kali ini, tidak ada jenderal berjubah yang muncul. Melihat ke atas, Lin Long menemukan bahwa selain tangga menuju ke atas, hanya ada platform batu kecil. Platform batu itu benar-benar hitam, dan tulang diok putih tergeletak dengan tenang di atasnya. Tulang diok ini sangat jernih. Melihat ke bawah dari atas, orang dapat melihat pola pada platform batu yang melewatinya. Meski begitu, ada tanda hitam yang berkedip di tulang diok dari waktu ke waktu. Sepertinya ini barang bagus. Dengan pemikiran itu, Lin Long mengulurkan tangan untuk mengambil tulang diok itu. Berdengung. Pada saat itu, tulang diok tiba-tiba bergetar hebat. Saat bergetar, Lin Long merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk menekan rasa sakit yang menyengat. Kemudian, Lin Long mendengus dingin dan menamparkan tulang diok itu dengan telapak tangannya. Setelah tamparan ini, seluruh tulang diok segera menjadi tenang. Lin Long menggunakan divine sensenya untuk menyelidiki dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Ternyata ini adalah perbuatan jiwa di dalam tulang diok. Yang disebut jiwa adalah roh artefak tulang diok. Dengan kata lain, tulang diok telah memperoleh kesadaran dan memiliki roh artefak. Lin Long segera menggunakan kehendak ilahi untuk mengendalikan roh senjata, tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah apapun yang dia lakukan. roh senjata itu menolak untuk menyerah. Dia tahu terlalu sedikit tentang sekte setan. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera mengeluarkan whipping blood diamond. Ada dua ahli jalur iblis di dalam, jadi dia tidak khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan roh senjata. Begitu dia mengeluarkan whipping blood diamond, mata Yin Inten di dalamnya langsung menyala. Tuhan, tulang diok ini sepertinya adalah harta karun sekte iblis. Itu benar. Saat ini aku berada di gua iblis surgawi di markas besar sekte iblis, kata Lin Long. Gua setan surgawi. Tuhan, Anda benar-benar datang ke gua setan surgawi. Mendengar perkataan Lin Long, Yin Yi langsung kaget. Roh artefak dari tulang diok ini tidak mau ditundukkan olehku. Apakah kalian punya ide bagaimana membuatnya patuh? Lin Long bertanya. Itu mudah. Tulang diok ini jelas tidak memiliki pemilik. Selama guru meneteskan esensi darahmu sendiri ke dalamnya dan kemudian diam-diam melafalkan istilah rune yang kuberikan, tulang diok ini akan segera mendengarkanmu. Kata maksud Yin tanpa ragu-ragu. Katakan padaku terminologi rune, perintah Lin Long. Kehendak Yin segera menjelaskan istilah rune kepada Lin Long. Setelah menggumamkannya beberapa kali di dalam hatinya dan memastikan bahwa istilah rune itu benar, Lin Long meneteskan setetes esensi darahnya ke tulang diok. Ketika esensi darah menetes, tidak hanya tidak menyatu dengan tulang diok, bahkan ingin terlepas dari tulang diok. Tuan, cepat ucapkan istilah rune. Niat Yin dalam whipping blood diamond buru-buru berteriak. Lin Long segera mulai melafalkan istilah rahasia di benaknya. Begitu dia mengucapkannya, setetes sari darah yang ditolak oleh tulang diok berdiri kokoh di atas tulang diok. Tidak hanya itu, ia juga cepat menyatu dengan tulang diok. Pada saat ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum karena roh artefak tulang diok telah sepenuhnya tunduk padanya. Semangat artefak, apa gunanya tulang diok ini? Lin Long segera bertanya. Tuan, tulang diok ini terhubung ke seluruh susunan rahasia gua iblis surgawi. Oleh karena itu, ia dapat memanggil roh-roh jahat dalam susunan rahasia, jawab roh artefak. Ini benar-benar memiliki kegunaan yang ajaib. Jika saya dengan santai memanggil roh jahat ke dalam, bukankah saya tidak akan terkalahkan di gua iblis surgawi? Lin Long tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, roh artefak dengan cepat menuangkan seember air dingin padanya. Tuan, karena tulang diok itu sebelumnya dihukum oleh Master Sekte Gerbang Suci, ia hanya dapat memanggil roh jahat setingkat komandan. Terlebih lagi, ia hanya dapat memanggil satu roh jahat dalam satu waktu. Ia hanya dapat memanggil satu roh jahat dalam sehari. Ketika dia mendengar kata-kata roh artefak, sudut mulut Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa tulang diok ini adalah tipuan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa memanggil roh jahat setingkat komandan, dia merasa puas. Bagaimanapun, roh jahat seperti itu sudah tak terkalahkan oleh sebagian besar murid Sekte Iblis yang memasuki gua iblis surgawi. Lin Long segera menyimpan tulang diok itu dan menaiki tangga. Dia berencana untuk terus menjelajahi menara tersebut. Lin Long berhasil sampai di lantai dua menara. Selama periode ini, tidak ada roh jahat yang keluar. Namun, yang membuat Lin Long tertekan adalah sekeras apapun dia mendorong pintu lantai dua, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Apakah saya harus menggunakan kekerasan untuk membukanya? Dengan pemikiran itu, Lin Long dengan hati-hati melihat ke pintu di depannya dan menyerah pada gagasan itu. Itu karena dia memperhatikan ada juga tanda hitam aneh di pintu. Dia bertanya-tanya apakah maksud Yin dan pangeran ketiga mengetahuinya. Lin Long segera mengeluarkan Weeping Blood Diamond. Setelah melihat tanda di pintu, maksud Yin segera berkata, Tuan, satu-satunya cara untuk membuka pintu ini adalah dengan berburu dan membunuh roh jahat komandan kelas dua. Anda membutuhkan sekitar lima dari mereka. Lalu, bawakan kristal yang mereka miliki. Turunlah ke pintu ini. Ketika saatnya tiba, pintu yang menyerapki iblis di dalam kristal akan segera terbuka. Lalu, apakah membunuh roh jahat yang dipanggil itu dihitung? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tidak, niat Yin segera menggelengkan kepalanya. Roh jahat yang dipanggil bahkan tidak memiliki kristal. Lin Long sedikit terdiam saat mendengar itu. Sepertinya akan sedikit sulit untuk saat ini, Lin Long mau tidak mau berkata. Dengan kekuatan budidaya iblisnya, terlalu sulit baginya untuk memburu roh jahat komandan kelas dua. Sepertinya dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika kekuatannya mencukupi, dia akan pergi dan memburu roh-roh jahat komandan kelas dua itu, pikir Lin Long dalam hati. Karena sudah hampir waktunya, Lin Long diam-diam melantunkan terminologi Rune dan meninggalkan gua iblis surgawi. Kali ini, dia tidak langsung pergi ke Mission Hall. Sebaliknya, dia pertama kali kembali ke Stoney Courtyard. Begitu dia kembali ke Stoney Courtyard, dia menerima berita. Altar utama akan mengadakan kompetisi bagi para murid untuk berburu roh jahat di tingkat keempat gua segudang iblis. Ketika saatnya tiba, para mentor akan digunakan sebagai unit untuk melihat murid mentor mana yang rata-rata membunuh roh paling jahat. Kemudian, berdasarkan hasil tersebut, murid mentor yang menduduki peringkat tertentu akan dapat memperoleh sejumlah poin kontribusi. Beberapa murid dengan hasil yang baik bahkan akan memiliki kesempatan untuk pergi ke pavilion iblis surgawi di puncak iblis surgawi untuk memahami budidaya iblis. Kali ini, kami harus tampil baik dan berjuang untuk mendapatkan peringkat. Para murid dari Stoney Courtyard sangat gembira dengan masalah ini. Poin kontribusi saja sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat, belum lagi kesempatan untuk memasuki pavilion iblis surgawi untuk memahami budidaya iblis. Meskipun mereka senang, para murid dari Stoney Courtyard dengan cepat menjadi tenang ketika mereka ingat bahwa murid mentor lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Setelah beberapa saat, Han Yueran mengumpulkan semua murid. Adik laki-laki, kamu datang begitu cepat. Apakah kamu tidak melakukan hal lain? Sufei langsung menyapa Linlong sambil tersenyum saat melihatnya. Meskipun Linlong menolaknya, Sufei tidak menyimpan dendam. Tidak, jawab Linlong sambil tersenyum. Linlong sudah lama berada di Stoney Courtyard, tapi ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Sufei dan Han Yueran juga tidak secara khusus memperkenalkan murid-murid halaman batu kepadanya. Oleh karena itu, selain beberapa orang, Linlong tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Sufei, yang menyadari hal ini, memperkenalkan mereka pada Linlong dengan suara rendah. Ketika dia menyebutkan kakak ketiga Yuenpeng, Linlong memperhatikan bahwa orang yang ditunjuk Sufei sepertinya merasakan sesuatu dan melihat langsung ke arahnya. Yuenpeng ini sepertinya memiliki prasangka buruk terhadapku. Pikiran ini langsung terlintas di benak Linlong ketika dia melihat ekspresi pihak lain. Namun, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak peduli dengan pihak lain, jadi dia segera melemparkan masalah ini ke pikirannya. Saya berharap semua orang melakukan yang terbaik dalam kompetisi ini dan membawa kejayaan bagi Stoney Courtyard. Karena penatuasi Jin masih dalam pengasingan, kali ini saya akan memimpin tim. Jika ada sesuatu, Anda dapat menyampaikannya kepada saya. Suara Han Yueran terdengar di depan para murid. Setelah pidatonya yang penuh semangat, Han Yueran akhirnya membiarkan semua orang pergi. Kompetisi kali ini lebih cepat dari perkiraan Linlong, karena akan digelar tiga hari lagi. Linlong awalnya ingin menerima beberapa misi, tapi sekarang sepertinya dia harus menundanya. Saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal pada Sufei dan pergi, beberapa orang menghalangi jalan Linlong dan Sufei. Ketika Linlong mendongak, dia menyadari bahwa orang yang memimpin adalah Yuan Peng, yang sebelumnya memusuhi dia. Dan ketika dia melihat orang di belakang Yuan Peng, Linlong tahu mengapa dia memusuhi dia. Itu karena orang di belakangnya adalah kakak senior yang jelas sekali bahwa Yuan Peng ada di sini untuk membalas dendam kepada kakak senior yang Kamu adalah Linli, Yuan Peng bertanya dengan arogan sambil menatap Linlong. Kakak senior yang berdiri di belakang Yuan Peng dengan kepala menunduk. Melihat situasi ini, Linlong segera memahami bahwa bukan ide kakak senior yang yang menimbulkan masalah baginya, tetapi Yuan Peng yang ingin membalasnya. Iya, jawab Linlong. Cek-cek, seorang murid baru benar-benar berani merebut wanita kakak seniornya. Kamu benar-benar berani, Yuan Peng meninggikan suaranya. Setelah mendengar ini, kakak senior yang sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ini karena jelas bahwa Sufei ada di pihak Linlong. Ini markasnya. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tapi saat kamu jatuh ke tanganku, dengan sendirinya aku akan membuatmu menderita. Ayo pergi. 955 Selama beberapa hari terakhir, semakin Yuan Peng memikirkannya, semakin dia tidak percaya bahwa Linlong memiliki senior dari sekte iblis yang mendukungnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Linlong di halaman batu, dia segera datang untuk menunjukkan kekuatannya. Selain itu, dia juga ingin menggunakan kompetisi ini untuk memberi pelajaran pada Linlong. Bagaimanapun, kompetisi diadakan di Gua Iblis Surgawi, yang merupakan tempat yang bahkan para tetua dan master sekte tidak dapat kendalikan. Adik, jangan khawatir. Aku hanya mencoba menakutimu. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sufei, yang berada di samping Linlong, dengan cepat menghiburnya. Ya saya mengerti. Linlong mengangguk sebagai jawaban agar Sufei tidak khawatir. Namun, dia mencibir dalam hati, berpikir bahwa dia akan memberi pelajaran pada Yuan Peng jika dia punya kesempatan. Karena kompetisi akan dimulai dalam tiga hari, Linlong tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas apapun. Jadi, dia hanya berkultivasi di kamarnya. Sebelum dia menyadarinya, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, hampir semua murid dari markas sekte Iblis bergegas keluar Gua Iblis Surgawi. Karena begitu banyak dari kalian yang masuk, beberapa roh jahat dari lapisan lain akan datang ke lapisan keempat. Bahkan ada roh jahat dari lapisan kelima dan keenam di antara mereka. Oleh karena itu, lapisan keempat akan lebih berbahaya dari biasanya. Semuanya, jangan lengah. Setelah wakil ketua sekte memperingatkan mereka, para murid segera memasuki Gua Iblis Surgawi. Karena beberapa ketua sekte Iblis telah menggunakan metode khusus untuk membuka jalan ke lapisan keempat, saat mereka memasuki gua, mereka segera tiba di lapisan keempat. Setiap lapisan Gua Setan Surgawi sangat luas. Oleh karena itu, meski dengan begitu banyak murid yang masuk, tidak akan ada kerumunan orang. Sebaliknya, terkadang sebuah tim tidak dapat bertemu dengan orang lain bahkan setelah berjalan dalam waktu yang lama. Setiap mentor atau murid sesepuh membentuk sebuah tim. Setelah setiap tim masuk, akan ada jeda singkat sebelum tim berikutnya masuk. Selain itu, tim yang masuk akan ditempatkan secara acak ke lapisan keempat. Makanya, jarang sekali tim yang sama tampil di tempat yang sama. Dengan cara ini, sebagian besarnya, hal ini mencegah dua tim berebut roh jahat. Namun, seiring berjalannya waktu, tim di dalamnya secara alami akan bertemu dengan orang lain. Sebagai seorang mentor, Han Yu Eran tidak bisa memasuki Gua Iblis Surgawi. Oleh karena itu, dia menyerahkan perintah kepada kakak tertua dari halaman batu, Gu Qingyun. Meskipun dikatakan bahwa Gu Qingyun yang memegang komando, sebenarnya, begitu mereka mencapai Gua Setan Langit tingkat keempat, Yu Wen Peng memiliki wawenang untuk memerintahkan mereka. Meskipun Gu Qingyun adalah kakak tertua, dia jauh lebih lemah dari Yu Wen Peng. Karena beberapa alasan lain, dia tidak berani mengatakan apapun ketika Yu Wen Peng mengambil alih komando. Adapun yang lainnya, mereka tentu saja tidak akan menentangnya. Meskipun Yu Wen Peng adalah kakak ketiga, kekuatan dan keberaniannya tidak bisa dibandingkan dengan Gu Qingyun. bagi mereka, Yu Wen Peng tidak diragukan lagi lebih baik dari Gu Qingyun. Semuanya, dengarkan, jumlah orang kita terlalu banyak, jadi kita perlu membagi menjadi tiga kelompok, depan, tengah, dan belakang. Kelompok depan bertanggung jawab untuk kepanduan dan kepanduan, sedangkan kelompok belakang bertanggung jawab untuk membesarkan. Belakang, dengan cara ini, jika terjadi sesuatu, kita akan dapat bereaksi tepat waktu. Kata Yu Wen Peng dengan arogan kepada para murid halaman batu. Kakak ketiga benar, melihat alasan Yu Wen Peng, para murid Stone Kourtyard semua mengangguk setuju. Yu Wen Peng segera mulai membuat pengaturan. Sebagian besar pengaturannya didasarkan pada kandidat yang cocok, namun ada beberapa detail yang harus dia lebih berhati-hati. Misalnya, dia langsung mengatur agar Lin Long, yang merupakan murid baru, menjadi garda depan kelompok pertama. Melihat ekspresi Yu Wen Peng, bagaimana mungkin Su Fei tidak melihat bahwa Yu Wen Peng secara khusus menargetkan Lin Long. Dia segera berjalan di depan Yu Wen Peng dan berkata, Kakak ketiga, pengaturan Kakak Muda Lin Li ini tidak terlalu bagus. Kakak Muda Lin Li adalah murid baru tanpa pengalaman dan kekuatan yang tidak memadai. Dia tidak cocok untuk posisi ini. Adik Junior, apa yang kamu katakan salah? Kakak Muda Lin Li adalah seorang jenius. Ku dengar dia mengalahkan jenius dari Aula Keadilan Ilahi, Minde, di turnamen sebelumnya. Akan sia-sia jika bakat seperti itu tidak ada. Tidak ditempatkan di posisi ini, kata Yu Wen Peng langsung. Kakak senior Yu Wen Peng, ini hanya dibandingkan dengan murid baru. Dibandingkan dengan senior sepertimu, kakak Muda Lin Li terlalu lemah, bantah Su Fei. Mendengar kata-kata Su Fei, Yu Wen Peng langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Su Fei akan membela Lin Long di depan umum. Apakah wanita ini mencoba merusak rencanaku? Yu Wen Peng mencibir di dalam hatinya. Namun untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia bersih keras, akan sangat jelas bahwa dia ingin berurusan dengan Lin Long. Ini tidak akan bermanfaat baginya, yang ingin meninggalkan kesan baik di depan semua orang. Apa yang tidak dia duga adalah Lin Long, yang berdiri di samping Su Fei, tiba-tiba berkata, karena kakak senior Yu Wen Peng ingin mengujiku, aku tidak akan menolak. Bagus, Yu Wen Peng langsung bertepuk tangan. Karena kamu berani bertingkah seperti pahlawan, aku akan memberitahumu harga dari bertindak seperti pahlawan nanti. Yu Wen Peng bertepuk tangan, tetapi pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Saudara Muda Lin, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Lin Long benar-benar setuju, Su Fei tidak bisa menahan panik. Kakak senior, jangan khawatir. Lin Long dengan tenang tersenyum. Situasi seperti ini membuat Su Fei cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mengatur kandidat, Yu Wen Peng segera berjalan ke arah beberapa orang yang telah diatur untuk mencari jalan bersama Lin Long. Dia kemudian menginstruksikan, ketika kamu sedang mencari jalan, carilah kesempatan bagus untuk membuat bocah itu terjerat oleh roh jahat. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan yang terbaik untuk melumpuhkannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak apa-apa. Jika kamu membiarkannya mati di lantai empat. Kakak senior Yu Wen Peng, jangan khawatir. Kami akan membuat bocah itu membayar harganya. Beberapa orang langsung menepuk dada mereka. Itu bagus. Melihat ekspresi mereka, Yu Wen Peng tidak bisa menahan senyum puas. Orang-orang ini semuanya sangat kuat, jadi dia tidak khawatir mereka tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada mereka. Setelah melakukan pengaturan, ia segera memerintahkan kelompok untuk maju bersama. Setelah berjalan beberapa saat, sekelompok roh jahat sudah bergegas menuju mereka. Kelompok roh jahat ini bergegas dari sisi gua, jadi mereka tidak melewati kelompok linlong. Di antara kelompok roh jahat ini, yang paling kuat adalah pedang iblis umum, jadi para murid dari halaman batu tidak mempedulikannya sama sekali. Mereka langsung bergegas ke depan, dan setelah menghabiskan banyak usaha, kelompok roh jahat itu terbunuh. 956 Ada lebih dari 50 orang, dan hanya ada 11 atau 12 orang di barisan depan. Jumlah orang di tengahnya hampir sama. Lin Li, apakah ini pertama kalinya kamu memasuki level keempat? Seorang pemuda yang juga berada di barisan depan menyambut linlong. Linlong melihat dengan jelas bahwa pemuda ini tidak diatur oleh Yu Wen Peng untuk menjadi garda depan, tetapi dia telah meminta untuk masuk. Dengan pengalaman dan penilaian linlong, dia bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh 11 atau 12 orang di barisan depan. Yang paling penting, mereka yang memiliki motif tersembunyi diam-diam akan menilai dia dari waktu ke waktu. Pemuda di depannya jelas bukan orang seperti itu. Ya, menurutku begitu. Linlong tersenyum tipis. Kalau begitu kita sudah ditakdirkan. Ini juga pertama kalinya aku memasuki level keempat. Aku pernah ke Gua Setan Langit dua kali sebelumnya, tapi aku selalu kembali dengan kegagalan di level ketiga. Tidak ada cara bagiku untuk masuk ke dalam. Tingkat keempat, kata pemuda itu. Ya, Linli, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Morong, seorang murid yang memasuki altar utama bersamamu, kata pemuda itu. Linli, roh-roh jahat ini terkadang datang dan pergi tanpa jejak. Kemudian, Morong sebenarnya memperkenalkan beberapa pengalamannya dalam menangani roh-roh jahat ini kepada Linlong. Linlong tentu saja tidak peduli dengan pengalaman seperti itu, tetapi pihak lain memang tulus, jadi dia tidak berpikir untuk menyeladia. Setelah beberapa saat, penanggung jawab kelompok mereka, Zheng Liangpeng, berkata kepada Morong, Morong, pergilah ke gua di sebelah kiri bersama Tang Yi untuk melihatnya. Baiklah, Morong merespons dan bergegas. Gua itu awalnya sepi, tetapi setelah Morong dan Tang Yi pergi, beberapa roh jahat tiba-tiba muncul di belakang mereka. Morong dan Tang Yi dengan cepat berlari ke depan, dan begitu saja, mereka terpisah dari yang lain. Zheng Liangpeng tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi, dan langsung menjadi cemas. Tentu saja, lain ceritanya jika yang terjebak adalah Linlong, yang secara khusus ingin mereka tangani. Kakak senior Zheng, haruskah kita menagihnya? Jika tidak, aku khawatir mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama, seseorang di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya itulah satu-satunya cara, Zheng Liangpeng mengangguk. Meskipun mereka tidak mengetahui situasi di depan, hanya ada beberapa roh jahat sekarang, jadi ada harapan untuk menyelamatkan Morong dan Tang Yi dengan menyerang. Namun, setelah mereka bergerak, mereka langsung berhenti. Alasannya adalah karena mereka merasakan sepertinya ada lebih banyak roh jahat di arah di mana Morong dan Sue Ying berada. Dalam keadaan seperti itu, meskipun semuanya lewat, itu tetap akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, seseorang mau tidak mau berkata, Saudara senior Zheng, jangan pergi ke sana. Kalau begitu, tidak ada cara untuk menyelamatkan Morong dan Jian Xiao Tian. Namun, tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Zheng Liangpeng mengerutkan alisnya erat-erat. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, dia pasti akan dihukum oleh Han Yu Eran ketika dia kembali. Kakak senior Zheng, ini semua salah Morong karena ceroboh. Jika mereka sedikit lebih berhati-hati, mereka tidak akan diusir oleh roh-roh jahat itu dan akhirnya melarikan diri dari kita. Saat itu, bahkan ada orang yang membela mereka. Iya, kakak senior Zheng, jika saatnya tiba, kami akan menceritakan kisah yang sama kepada instruktur Han dan Guru. Mereka tidak akan menyalahkan kami, kata orang lain. Mendengar kata-kata mereka, Zheng Liangpeng, yang merasa hal itu layak, juga mengangguk. Pada saat itu, sekelompok orang memutuskan untuk membiarkan Morong dan Jian Xiaotian mengurus diri mereka sendiri. Melihat ekspresi orang-orang ini, Linlong diam-diam menggelengkan kepalanya dan segera berkata, Saudara senior, saya akan melihat gua batu di sebelah kiri. Mungkin ada jalan di sana yang bisa menyelamatkan Morong dan Jian Xiaotian. Linlong bukan orang yang baik hati, tapi menurutnya Morong adalah orang yang baik. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin dia mati di tingkat keempat begitu saja. Linli, bukankah kamu terlalu naif? Apakah menurut Anda roh-roh jahat itu adalah boneka? Bahkan jika gua batu di sebelah kiri mengarah ke tempat Morong dan Jian Xiaotian berada, gua itu sudah lama diblokir oleh roh-roh jahat itu. Mendengar perkataan Linlong, seseorang langsung mencibir. Benar, roh-roh jahat itu bukanlah boneka yang hanya tahu bagaimana diam di tempat. Tentu saja, jika Linli ingin mati, kami tidak akan keberatan. Dua dari mereka juga ikut serta. Menurut pendapat mereka, kata-kata Linlong tidak diragukan lagi menuduh mereka tidak bertindak, jadi mereka secara alami mulai mengejeknya. Kakak senior, saya hanya ingin mencobanya. Jika tidak berhasil, lupakan saja, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Karena kamu ingin mati, silakan saja. Zheng Liangpeng berkata dengan dingin. Dia awalnya ingin memikirkan cara untuk menghadapi Linlong, tetapi melihat Linlong benar-benar mendekati kematian, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Linlong tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju gua batu di sebelah kiri. Begitu dia meninggalkan pandangan orang-orang itu, dia segera menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Dari situasi yang dia rasakan dengan akal ilahi, Morong dan Jian Xiaotian dikelilingi oleh beberapa roh jahat, dan ada juga roh jahat lainnya di sekitar mereka. Bisa dikatakan situasinya sangat berbahaya. Jika dia tidak terburu-buru tepat waktu, mereka berdua pasti akan menjadi makanan bagi roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat ini tidak kuat, dan yang terkuat hanyalah pedang iblis umum. Linlong dengan cepat menuju ke gua tempat Morong dan Jian Xiaotian dikepung. Melihat Linlong muncul, mereka berdua langsung gembira. Di saat yang sama, mereka juga meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyerang roh jahat yang mengelilingi mereka. Tentu saja, Linlong tidak akan menunjukkan kemampuan aslinya saat ini. Meski begitu, dalam situasi di mana mereka bertiga menyerang dari depan dan belakang, dia masih berhasil mendobrak jalan dan membunuh jalan kembali ke tempat Zheng Liangpeng dan yang lainnya berada. Melihat situasi ini, Zheng Liangpeng dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Linlong bisa menyelamatkan Morong dan Jian Xiaotian. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk bertanya, karena masih ada tujuh atau delapan roh jahat yang mengikuti di belakang Linlong dan dua lainnya. Segera, orang-orang itu mengaktifkan aura iblis mereka untuk menghadapi roh-roh jahat tersebut. Setelah serangkaian serangan, semua roh jahat dibunuh oleh mereka. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan bingung, Linlong, bagaimana kamu bisa mengeluarkannya dengan begitu mudah. Di depan mereka, Linlong tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan sepuluh roh jahat sendirian, jadi mereka secara alami bingung. Baru saja, tidak ada roh jahat di gua batu di sebelah kiri, dan itu mengarah langsung ke tempat Morong dan Jian Xiaotian berada. Oleh karena itu, saya dapat membunuh jalan ke sana dengan cepat, dan setelah berkoordinasi dengan mereka dari-dari dalam dan luar, roh-roh jahat itu bingung. Lalu, saya mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Apakah sesederhana itu? Orang-orang ini tentu saja tidak mempercayainya, jadi mereka semua memandang Morong dan Jian Xiaotian. Seharusnya begitu, kata Morong dan Jian Xiaotian. Baru saja, mereka berdua dikepung hingga mereka tidak bisa bernapas, jadi bagaimana mereka bisa tahu apa yang terjadi di pihak Linlong. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Linlong, mereka juga berpikir bahwa memang seharusnya demikian. Keberuntungan orang ini terlalu bagus. Mendengar kata-kata Morong dan Jian Xiaotian, Zheng Liangpeng dan yang lainnya berpikir sendiri. Bagaimana mereka tahu bahwa Linlong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh? Kawan, kamu beruntung kali ini, tapi mungkin nanti kamu tidak akan seberuntung itu. Melihat Linlong, pemikiran seperti itu terlintas di benak Zheng Liangpeng. Setelah diselamatkan oleh Linlong, Morong dan Jian Xiaotian secara alami berterima kasih padanya, jadi mereka mengikuti Linlong. Namun, mereka segera dipanggil pergi oleh Zheng Liangpeng. Itu sangat sederhana. Zheng Liangpeng ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan Linlong, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan Morong dan Jian Xiaotian tinggal di sisi Linlong. Segera, Zheng Liangpeng menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Linlong. Dia meminta salah satu orangnya untuk memimpin Morong dan yang lainnya untuk menghadapi beberapa roh jahat di sebuah gua di sebelah kiri. Sementara itu, dia, dua orangnya, dan Linlong berhadapan dengan roh jahat lainnya di sebuah gua di sebelah kanan yang jaraknya agak jauh. Pada saat ini, ketika orang-orang di tengah harus berhadapan dengan sekelompok roh jahat yang tiba-tiba muncul di sebelah kiri, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk berurusan dengan Linlong. Saat ini, mereka berempat menghadapi delapan roh jahat, dua di antaranya adalah Jenderal Pedang Iblis. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat menghadapi roh-roh jahat ini. Namun, Zheng Liangpeng dan yang lainnya tidak berpikir untuk membunuh roh-roh jahat ini, tetapi berurusan dengan Linlong. Setelah bertukar pandang dengan dua orang di samping mereka, mereka memaksa roh jahat di depan mereka mundur dengan serangan telapak tangan, lalu menyerang Linlong bersama-sama. Ide mereka sangat sederhana. Mereka akan melukai Linlong, dan kemudian membiarkan roh jahat di dalam gua melumpuhkan atau membunuh Linlong. Ketika saatnya tiba, bahkan jika seseorang mempertanyakan mengapa mereka membiarkan sesama muridnya terluka ketika mereka memiliki kekuatan absolut, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa itu karena Linlong ceroboh dan mengabaikan nasihat mereka untuk bergegas ke pengepungan roh jahat untuk mati. Meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya, semuanya sudah terlambat. Linlong telah lama melihat ide-ide licik macam apa yang ada dalam pikiran orang-orang ini. Melihat serangan telapak tangan orang-orang ini datang ke arahnya, sosok Linlong tiba-tiba melintas, dan dia langsung melintas di belakang salah satu jenderal pedang iblis. Kemudian, mereka bertiga menyerang jenderal pedang iblis secara bersamaan. Jenderal pedang iblis secara alami dikirim terbang di tempat. Namun tidak berakibat fatal, hanya menyebabkan beberapa luka. Situasi ini tentu saja membuat marah jenderal pedang iblis, dan ia segera mengayunkan pedangnya ke arah Zheng Liangpeng dan yang lainnya. Adapun roh jahat yang awalnya mengincar mereka bertiga, mereka mengepung mereka lagi. Selain gerakan aneh Linlong, sebenarnya ada delapan roh jahat yang mengelilingi mereka bertiga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa teknik gerakan Linlong begitu mengesankan? Situasi ini tentu saja membuat mata Zheng Liangpeng dan yang lainnya melebar. Dengan delapan roh jahat menyerang pada saat yang sama, ketiganya segera merasa sulit untuk menghadapinya. Namun, mereka tidak khawatir, karena dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa mengalahkan delapan roh jahat tersebut. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah? Dia menemukan kesempatan untuk langsung pergi ke belakang mereka bertiga. Situasi ini membuat Zheng Liangpeng dan yang lainnya berkeringat dingin. 957. Baiklah, Saudara muda Linli, itu adalah kecelakaan. Kekuatan telapak tanganku ditujukan pada roh jahat di depanmu. Aku tidak menyangka roh jahat itu akan menghindar. Saudara muda Linli, itu juga kecelakaan. Saya ingin membantu Anda menghadapi roh jahat di depan Anda. Ya, kakak muda Linli, itu juga rencanaku. Aku tidak menyangka akan membuat kesalahan. Zheng Liangpeng dan dua lainnya buru-buru berteriak. Cek cek, menurutmu aku berumur tiga tahun. Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, dia dengan santai membanting telapak tangannya ke depan. Kekuatan telapak tangan menghantam tanah di samping dan mengeluarkan suara ledakan yang lembut. Itu sangat membuat mereka takut hingga mereka berkeringat dingin. Mereka mengira Linlong akan menyerang mereka ketika mereka mendengar suara kekuatan telapak tangan. Adik Linli, aku bersumpah demi Tuhan bahwa itu memang benar. Adik Linli, aku akan tersambar petir jika berbohong padamu. Adik Linli, aku tidak pernah berbohong. Ketiganya buru-buru berteriak lagi. Salah satu dari mereka teralihkan perhatiannya dan secara tidak sengaja lengannya tersayat oleh pedang iblis. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, pedang itu akan memotong lengannya. Aku tidak berselisih denganmu. Aku tahu bukan niatmu untuk berurusan denganku. Jika kamu memberitahuku siapa dalangnya, aku tidak keberatan membantumu menghadapi roh jahat di depanmu. Jika kamu jangan bilang padaku, kamu tahu konsekuensinya, kata Linlong. Di akhir kalimatnya, nada suaranya tiba-tiba berubah dingin. Saudara muda Linli, kami benar-benar tidak bermaksud menyerangmu sekarang. Mereka bertiga berteriak serempak. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati Yuanpeng? Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Saya akan memberi anda waktu lima nafas. Saya akan menghitung sampai lima. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu pelajaran, kata Linlong dingin. Saudara muda Lin, kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Ketiganya buru-buru berteriak lagi. Namun, Linlong tidak memperhatikannya dan mulai menghitung. Satu, dua, tiga. Suara Linlong seperti surat perintah kematian di telinga Zhengliangpeng dan dua lainnya. Tapi bagaimana mereka bisa mengkhianati Yuanpeng dengan mudah? Ketika Linlong menghitung sampai lima, mereka bertiga sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar, tetapi mereka masih tidak bisa mengatakan apapun yang berguna. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bersikap lunak. Dengan mengatakan itu, Linlong menggerakkan tangannya dan melayangkan pukulan ke betis orang paling kiri. Dia tidak menggunakan kaki apapun, tetapi pihak lain tidak punya waktu untuk menolak. Oleh karena itu, ketika kekuatan tinju mendarat, pihak lain langsung berlutut sambil celepuk. Bagaimana hantu jahat bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia langsung menebas dengan pedangnya. Biarpun orang itu bereaksi dengan cepat, sepotong daging di lengannya terbang keluar. Situasi ini menyebabkan Zhengliangpeng dan dua orang lainnya merinding. Jika pukulan Linlong ditujukan pada mereka, nasib mereka mungkin akan lebih buruk lagi. Saat ini, orang yang terluka langsung roboh. Dia berkata dengan wajah cemberut, saya akan bicara, saya akan bicara. Ini semua Yuanpeng, kakak senior Yuan ingin kita melakukan ini. Oh, lalu kenapa begitu? Kenapa dia mau berurusan denganku? Tolong jelaskan secara detail, ucap Linlong pelan. Saat dia berbicara, dia dengan santai menghantam tanah di sampingnya dengan telapak tangannya. Suara kekuatan telapak tangan menyebabkan mereka bertiga kembali terlonjak ketakutan. Karena kamu menyinggung Yang Jin. Yang Jin adalah anak buah kakak senior Yuan. Kakak senior Yuan kehilangan muka ketika Yang Jin dipukuli olehmu. Tentu saja, dia ingin berurusan denganmu, kata orang yang terluka itu dengan tergesa-gesa. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana kakak senior Yuan ingin kamu berurusan denganku? Linlong bertanya sambil tersenyum. Kakak senior Yuan mengirimu bersama kami untuk menjadi garda depan sehingga kami dapat menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu. Sama seperti yang terjadi tadi, ketika kamu tidak memperhatikan. Sayangnya, kami gagal, kata orang itu lagi. Apakah kakak senior Yuan mengatakan apa yang dia inginkan? Linlong bertanya lagi. Kakak senior Yuan berkata untuk melumpuhkan atau membunuhmu. Terserah kami, kata orang itu lagi. Karena dia sudah berbicara, dia tidak menahan diri. Cek-cek, kakak senior Yuan memiliki dendam yang mendalam terhadapku. Ekspresi Linlong menjadi dingin. Kemudian, dia melihat kedua orang lainnya dan berkata, bagaimana dengan kalian berdua? Apa yang kamu katakan? Apa yang harus kita katakan? Zheng Liangpeng dan dua lainnya tercengang. Apa lagi yang harus kami katakan? Linlong mengerutkan kening. Kemudian, dia menghantam tanah di sampingnya dengan telapak tangannya, dan keduanya sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menjelaskan. Mei Gao benar, kakak senior Yuan memang ingin kami memperlakukanmu seperti itu. Keduanya segera berteriak. Iya itu bagus. Dengan itu, Linlong pergi. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia akan membantu Zheng Liangpeng dan dua lainnya menghadapi roh jahat, mereka sudah bersyukur Linlong pergi. Ini karena berkurangnya satu orang yang dapat mengancam mereka dari belakang, dan mereka dapat fokus menangani roh jahat di depan. Setelah menghabiskan banyak usaha, mereka bertiga akhirnya membunuh semua roh jahat. Kakak senior Zheng, apa yang harus kita lakukan? Mei Gao bertanya pada Zheng Liangpeng bahkan sebelum mereka sempat mengatur nafas. Iya, Linli pasti akan menyebarkan berita ini kepada saudara-saudara lainnya, kata orang lain dengan cemas. Biarkan dia mengatakannya, kita hanya harus bersikeras bahwa kita tidak mengatakan hal seperti itu. Lalu, apa yang bisa dilakukan Linli? Zheng Liangpeng berkata dengan dingin. Meskipun perilaku seperti ini tidak tahu malu, itu jelas merupakan ide yang bagus. Oleh karena itu, Mei Gao dan dua lainnya langsung merasa lega. Selama tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka telah melakukan sesuatu, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Segera, mereka kembali ke kelompok utama. Begitu mereka melihat semua orang, ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Ini karena semua orang memandang mereka dengan tatapan ragu. Terutama Yuanpeng, dia bahkan memandang mereka dengan tatapan mematikan. Jelas sekali, Linli sudah memberitahu yang lain di halaman batu tentang masalah ini. Pikiran ini langsung terlintas di benak mereka. Saat ini, Yuanpeng meneriaki mereka, Zheng Liangpeng, kakak muda Linli berkata bahwa kamu ingin menyakitinya. Apakah ada hal seperti itu? Zheng Liangpeng, yang sudah mengambil keputusan, segera berkata, kakak senior Yuan, bahwa Linli lah yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa begitu kejam terhadap sesama murid kita? Ya, ya, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Mei Gao dan dua orang lainnya menjawab serempak. Namun, ketika mereka melirik Linlong, mereka jelas sedikit bersalah. Yuanpeng segera menoleh ke Linlong dan berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan, Linli, kamu benar-benar berani menjebak sesama muridmu. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada guru Han Yue Ran dan guru. Kedua belah pihak punya alasan masing-masing. Untuk sesaat, orang-orang di Stone Coldiar tidak tahu pihak mana yang harus dipercaya. Linlong sudah menduga bahwa orang-orang ini tidak tahu malu. Makanya, dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia segera tersenyum dan berkata, semuanya, tolong melihat ini. Setelah mengatakan itu, sebuah Rune tiba-tiba muncul di tangannya. Rune ini dengan cepat membentuk layar cahaya di kehampaan, dan ada gambar yang berkedip-kedip di layar cahaya. Itu adalah Rune gambar. Begitu mereka melihat Rune ini, seseorang langsung berseru. Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada layar cahaya. Image Rune Linlong secara alami mencatat proses pengakuan Zheng Liangpeng dan yang lainnya menyerang Linlong. Tentu saja, hal itu menghilangkan proses dia mengancam mereka. Linlong tidak akan sebodoh itu mengungkapkan kelemahan seperti itu. Saya benar-benar tidak menyangka kakak senior Yuan menjadi orang seperti itu. Dia benar-benar membiarkan Zheng Liangpeng dan yang lainnya melakukan hal seperti itu di belakang punggungnya. Linli adalah murid baru dari halaman batu kita. Kakak senior Yuan sebenarnya ingin melumpuhkan dan membunuhnya. Betapa kejamnya dia. Aku masih percaya pada kakak senior Yuan sekarang. Siapa sangka semuanya akan menjadi seperti ini? Sesaat terjadi kesibukan diskusi di antara kerumunan. Karena kekuatan Yuanpeng, mereka hanya berani berdiskusi dengan hati-hati. Meski begitu, diskusi seperti itu masih sampai ke telinga Yuanpeng. Ekspresi Yuanpeng sangat jelek. Dia bahkan ingin langsung membunuh Zheng Liangpeng dan yang lainnya dengan satu serangan telapak tangan. Dia menyalahkan mereka karena tidak mampu membunuh Linlong. Zheng Liangpeng dan yang lainnya tidak menyangka Linlong memiliki imej rune dan merekam seluruh prosesnya. Mereka tertegun sejenak. Reaksi Zheng Liangpeng juga sangat cepat. Setelah beberapa nafas, dia segera berkata, Saudara senior, jangan percaya imej rune ini. Ini adalah Linli yang mengancam kita dan memaksa kita untuk mengatakan sesuatu. Kakak senior Zheng, itu tidak benar. Kekuatan kakak muda Linli sangat rendah. Bagaimana dia bisa mengancammu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Kekuatannya rendah, tapi dia sangat tidak tahu malu. Dia memanfaatkan fakta bahwa kami sedang berhadapan dengan roh jahat untuk mengancam kami. Jika kami tidak melakukan apa yang dia minta, dia akan segera membunuh kami. Kami tidak punya pilihan selain untuk melakukan apa yang dia katakan, kata Zheng Liangpeng. Itu benar, Mei Gao dan dua orang lainnya segera menyetujuinya. Linli, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu dan tercelah. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada guru dan menyuruhnya mengusirmu dari sekte suci kami. Yuanpeng segera mengikuti kata-kata Zheng Liangpeng. Linli, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Linli, orang sepertimu pasti akan diusir dari sekte suci kami. Pada saat ini, mereka yang berada di pihak Yuanpeng segera bergema. Saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Meskipun gambaran Linlong membuat mereka merasa kemungkinan besar Linlong dirugikan, mereka tidak berani menyinggung kekuatan dan pengaruh Yuanpeng. Hanya Sufei yang menonjol untuk mendukung Linlong. Adik Su, siapa yang tidak tahu bahwa kakak muda Linli dibesarkan olehmu? Kamu pasti berada di sisinya. Begitu Sufei menonjol, dia langsung tercekik oleh kata-kata orang-orang di sisi Yuanpeng. Melihat situasi ini, hati Yuanpeng langsung lega. Tindakan Linlong barusan benar-benar membuatnya khawatir. Namun, reaksi cepat Zheng Liangpeng telah menyelesaikan masalah ini. 958 Saya percaya Linli, apa yang dia katakan benar. Seharusnya kakak senior Zheng Liangpeng dan yang lainnya bekerja sama untuk menghadapinya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menonjol. Orang ini adalah morong. Alasan mengapa dia menonjol bukan hanya karena Linlong telah menyelamatkannya, tetapi juga karena dia dapat melihat bahwa Yuanpeng dan yang lain bekerja sama untuk menangani Linlong. Morong, apakah kamu gila? Beraninya kamu membela Linli? Melihat morong benar-benar berani tampil menonjol, beberapa orang yang dekat dengan morong mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Alasannya tentu saja karena kekuatan Yuanpeng. Morong, beraninya kamu berkolusi dengan Linli? Wajah Yuanpeng menjadi gelap ketika dia melihat seseorang benar-benar berani membela Linlong. Dia dengan tegas berteriak pada morong. Kakak senior Yuanpeng, Linli adalah orang yang baik dan terus terang. Dia bersedia menyelamatkan kita dari bahaya. Saya yakin orang seperti itu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kata morong lantang, tidak takut pada Yuanpeng. Jujur dan baik hati apa? Kamu bersekongkol dengannya, jadi tentu saja kamu berada di pihaknya, kata seseorang di sisi Yuanpeng. Morong mengabaikannya dan berkata dengan keras kepada orang banyak, baru saja, hal seperti ini terjadi. Tang Yi dan aku dikirim ke sebuah gua untuk menyelidikinya, tapi kami secara sembarangan dihadang oleh beberapa roh jahat. Yang membuat hati kami menjadi dingin adalah bahwa kakak senior Zheng Liangpeng dan yang lainnya bisa saja menyelamatkan kami, tetapi mereka takut menghadapi bahaya, jadi mereka meninggalkan kami. Pada saat kritis seperti ini, Linli pergi menyelamatkan kami sendirian. Untungnya, kami cukup beruntung bisa lolos dari gua. Memang ada hal seperti itu. Tang Yi juga berdiri dan berkata dengan keras. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka menunjuk pada luka di tubuh mereka yang tersisa saat mereka bertarung melawan roh jahat. Sebenarnya ada hal seperti itu. Zheng Liangpeng dan yang lainnya benar-benar membiarkannya mati. Linli mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seseorang. Dia sangat baik dan benar. Untuk sesaat, mayoritas penonton hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak mempercayai kelompok Yu Wenpeng sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Morong, mereka semakin tidak mempercayai Yu Wenpeng dan Zheng Liangpeng. Kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal dan menyebarkan rumor. Zheng Liangpeng segera berdiri dan berteriak pada Morong dan Tang Yi. Kalian berdua sebenarnya bekerja sama untuk menyebarkan rumor dan menipu, menjebak sesama murid sekte yang sama. Kalian benar-benar punya nyali. Yu Wenpeng mencibir. Yang mengejutkannya, Gu Qingyun berdiri saat ini dan berkata kepada Yu Wenpeng dengan ekspresi serius, Yu Wenpeng, aku tahu orang seperti apa kamu, jadi aku percaya kata-kata Linli dan Morong. Gu Qingyun, apa maksudnya ini? Yu Wenpeng terkejut karena Gu Qingyun benar-benar berani berdiri di hadapannya. Meskipun Gu Qingyun adalah kakak tertua, dia lebih lemah darinya dalam segala aspek. Dia bahkan membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, Gu Qingyun selalu rendah hati di hadapannya. Sekarang dia berani menentangnya, dia tentu saja terkejut. Tidak ada, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Gu Qingyun. Oh, kalau begitu jangan berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dariku, Yu Wenpeng. Kata Yu Wenpeng dengan wajah hitam. Mendengar itu, Gu Qingyun hanya tersenyum ringan. Saya percaya Linli dan Morong. Ini adalah kesalahan Yu Wenpeng dan kakakak senior Seng Liangpeng. Begitu Gu Qingyun berdiri, banyak orang langsung setuju. Meskipun Gu Qingyun lebih lemah dari Yu Wenpeng dalam semua aspek, dia memiliki reputasi di Stone Kourtyar. Melihat orang seperti dia yang memimpin, mereka yang percaya pada Linlong secara alami berdiri untuk mendukungnya. Dalam sekejap, banyak orang yang berdiri mendukungnya. Sebenarnya jumlahnya lebih dari setengahnya. Selain mereka yang tidak berani menyinggung Yu Wenpeng, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang mendukung Linlong. Melihat situasi ini, ekspresi Yu Wenpeng secara alami menjadi sangat jelek. Ada apa dengan Gu Qingyun hari ini? Kenapa dia berani menentangku? Dia memandang orang di sebelahnya dan bertanya dengan enggan. Kakak senior Yu Wenpeng, kamu tidak mengerti. Morong adalah sepupunya, dan Morong hampir mati karena ini. Mengapa menurutmu dia tidak akan berdiri di sisi Morong dan Linli? Orang itu langsung menjawab. Jadi itulah yang terjadi. Mendengar kata-kata itu, wajah Yu Wenpeng mengejang. Dia bahkan mengutuk Zheng Liangpeng di dalam hatinya. Kenapa dia tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Semuanya, tenanglah. Saya pikir lebih baik membiarkan mentor Han dan guru menangani masalah ini. Setiap orang harus bersatu dan membunuh roh jahat sekarang. Bagaimanapun, ini menyangkut apakah kita bisa mendapatkan poin kontribusi di masa depan, dan apakah kita bisa masuk di Menpik untuk mempelajari teknik iblis. Meskipun Sufei berada di pihak Linlong, bukanlah hal yang baik jika sesama muridnya bertengkar seperti ini. Makanya, dia segera berdiri dan berkata, Iya, lebih baik selesaikan masalah ini saat kita kembali. Kita harus bersatu dan memburu lebih banyak roh jahat sekarang. Kalau tidak, kita akan kalah dari orang lain. Kata-kata Sufei membuat semua orang di tempat itu sadar. Selanjutnya, atas saran beberapa orang, kepemimpinan Yuanpeng dicabut, dan dua kakak senior lainnya memimpin mereka untuk memburu roh jahat di tingkat keempat. Kedua kakak senior ini tidak dekat dengan Yuanpeng, jadi mereka tentu saja tidak akan menargetkan Linlong. Namun, Linlong tidak meminta untuk menjadi garda depan, jadi dia tetap menjadi salah satu orang yang bergegas ke depan tim. Hasil seperti itu tentu saja membuat Yuanpeng sangat membencinya. Meskipun dia marah, dia segera menenangkan diri dan bertanya pada Zheng Liangpeng, Liangpeng, ada apa dengan kalian? Bagaimana kamu bisa ditipu oleh anak itu? Saat itu, anak itu dalam posisi pasif. Kami langsung mengusir roh jahat di depan kami dan menyerangnya dengan telapak tangan kami. Namun, kami tidak menyangka anak itu menjadi sangat pintar. Dia justru mengetahui serangan kami di maju, lalu bersembunyi di balik roh jahat sebelum kami menyerang. Hal ini menyebabkan kami melukai roh jahat tersebut, dan roh jahat itu berbalik menyerang kami, kata Zheng Liangpeng sambil tersenyum pahit. Itu saja tidak cukup baginya untuk menipu kalian, Yuanpeng bertanya lagi. Itu saja secara alami tidak cukup, tapi kemudian anak itu benar-benar menunjukkan keterampilan gerakan yang aneh. Keterampilan gerakan semacam ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan roh-roh jahat itu dan bersembunyi di belakang kita. Akibatnya, roh-roh jahat itu memusatkan seluruh perhatian mereka pada kami, dan anak itu mengancam kami dari belakang. Ini juga kesalahan kami karena ceroboh. Kalau tidak, kami tidak akan tertipu seperti itu, kata Zheng Liangpeng. Jadi itulah yang terjadi. Wajah Yuanpeng berkedut, lalu dia bertanya, teknik gerakan apa yang digunakan anak itu? Itu saya tidak tahu. Singkatnya, dia menghindari roh-roh jahat itu dalam beberapa gerakan, kata Zheng Liangpeng. Dia tidak tahu bahwa Linlong hanya menggunakan beberapa teknik gerakan iblis biasa. Hanya karena dia kuat maka dia dapat dengan mudah menyingkirkan roh-roh jahat itu. Zheng Liangpeng kemudian bertanya, kakak senior Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, kita masih harus mencari kesempatan untuk berurusan dengan Linli. Jika aku tidak bisa menghadapinya kali ini, aku, Yuanpeng, akan menulis namaku terbalik. Yuanpeng berkata dengan dingin. Namun, anak itu jelas sudah waspada. Selain itu, perhatian semua orang tertuju pada kita. Akan sangat sulit menemukan peluang, kata Zheng Liangpeng. Jangan khawatir. Kali ini, saya pribadi yang akan mengambil tindakan. Saya tidak percaya bahwa saya, Yuanpeng, tidak dapat menghadapi Linli hanya dengan kekuatan saya, kata Yuanpeng. Menurutnya, semakin orang lain berpikir bahwa dia tidak akan bergerak, semakin besar peluangnya. Kalau begitu aku berharap kakak senior Yuan bisa menangani anak itu, Zheng Liangpeng mau tidak mau berkata. Dia tidak menyadari bahwa setelah Yuanpeng mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Linlong, dia segera menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia tidak harus berurusan dengan Linlong. Selanjutnya, saat Yuanpeng sedang berburu roh jahat, dia terus-menerus memperhatikan situasi Linlong. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Linlong, pada kenyataannya, dia sendiri tidak tahu kapan harus berurusan dengan Linlong. Dia hanya bisa bertindak sesuai keadaan. Setelah jangka waktu tertentu, yang mengejutkan semua orang, mereka menghadapi semakin banyak roh jahat. Kadang-kadang, bahkan ada jenderal berjubah. Namun, saat mereka bekerja sama, roh-roh jahat ini secara alami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Meskipun roh-roh jahat ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, mereka juga sedikit lelah jika terus bertarung seperti ini. Beberapa murid baru bahkan terluka secara tidak sengaja. Setelah bertarung selama dua jam, ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Ini karena mereka benar-benar bertemu dengan murid dari tetua lainnya. Sisi lain memiliki lebih dari 30 orang. Dengan bantuan mereka, roh-roh jahat yang muncul dapat ditekan. Begitu mereka duduk, orang yang memimpin di sisi lain, Cao Cheng, segera datang untuk menyambut mereka. Namun, jelas bahwa selain Yu Wen Peng, dia tidak peduli dengan orang lain di halaman batu. Wen Peng, kamu telah memimpin saudara-saudara senior dan junior ini dengan cukup baik. Melihat Yu Wen Peng, wajah arogan Cao Cheng menunjukkan sedikit senyuman rendah hati. Kamu merayuku, ekspresi Yu Wen Peng tidak sedap dipandang. Saat ini, bukan dia yang memimpin kelompok, tapi Cao Cheng berkata di depan semua orang bahwa dialah yang memimpin kelompok. Melihat ekspresi Yu Wen Peng, Cao Cheng menjadi bingung, Wen Peng, apakah terjadi sesuatu? Bukan apa-apa, jawab Yu Wen Peng. Setelah mengobrol lebih lama, Cao Cheng kembali ke kelompoknya. Di tengah jalan, Yu Wen Peng tiba-tiba muncul di hadapannya. Wen Peng, ada apa? Tingkah laku aneh Yu Wen Peng tentu saja membingungkan Cao Cheng. Mari kita bicara di tempat lain, kata Yu Wen Peng. Segera, keduanya meninggalkan kelompok Cao Cheng dan sampai di sebuah gua batu. Cao Cheng, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Yu Wen Peng langsung ke pokok permasalahan. Ada apa? Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan membantumu. Cao Cheng menepuk dadanya. Seperti ini, Yu Wen Peng segera menceritakan apa yang terjadi. Tentu saja, di mulutnya, dia secara alami mengatakan bahwa Lin Long telah berkolusi dengan Gu Qingyun untuk menjebaknya. Lin Long ini sangat berani hanya karena dia memiliki sedikit bakat. Mendengar bahwa Yu Wen Peng telah dijebak hingga orang-orang di halaman batu mencurigainya dan bahkan kehilangan komandonya, Cao Cheng segera berkata dengan dingin. Melihat ekspresi Cao Cheng, Yu Wen Peng sangat gembira dan buru-buru bertanya, Cao Cheng, karena aku kehilangan perintah, aku tidak bisa dekat dengannya. Bisakah kamu membantuku memberinya pelajaran? 959. Namun, kamu harus berhati-hati, Cao Cheng. Bocah itu penuh tipu daya. Zheng Liang Peng dan yang lainnya telah jatuh ke dalam perangkapnya, kata Yu Wen Peng cemas. Begitukah, maka aku harus mencari beberapa orang yang mampu dan pintar untuk menghadapinya. Jika memang tidak ada siapa-siapa, maka aku akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun, kita memiliki banyak orang kuat di pihak kita. Roh-roh jahat itu tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita, kata Cao Cheng. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Cao Cheng, kata Yu Wen Peng gembira. Setelah bertukar beberapa kata lagi, keduanya berpisah. Setelah kembali ke timnya, Cao Cheng mulai memikirkan bagaimana menghadapi Lin Long. Setelah mengamati sekelilingnya beberapa saat, dia membuat sebuah rencana. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia berencana mengambil tindakan secara pribadi. Lin Long tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia sedang mengamati beberapa orang dari Stone Co-Hurtiard. Saat ini, selain dia, Zheng Liang Peng dan yang lainnya telah dikeluarkan dari tim pelopor. Orang-orang ini bukan orang-orang Yu Wen Peng, jadi tentu saja mereka tidak punya ide. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan Lin Long untuk melakukan pengintaian ke depan. Dengan kekuatan Lin Long, dia tentu saja tidak membutuhkan bantuan orang-orang ini. Dia hanya melakukan suatu akting. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, sepertinya ada banyak roh jahat yang menyerbu ke arah kita. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih ke arah itu. Dengan satu pandangan, seseorang mau tidak mau berkata, ada yang tidak beres. Bukankah target roh-roh jahat ini terlalu jelas? Alasan mengapa mereka mengatakan ini adalah karena biasanya, roh jahat tidak memiliki target yang jelas, dan mereka juga tidak akan menggunakan kecepatan seperti itu. Segera, mereka mengerti alasannya. Ini karena mereka melihat dua orang di depan roh jahat tersebut. Setelah melihat dengan penglihatan ekstrim, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini karena mereka mengetahui bahwa salah satu dari dua orang itu sebenarnya adalah Cao Cheng. Aneh, kenapa senior Cao Cheng meninggalkan tim dan dikejar oleh roh jahat ini? Melihat situasi ini, mereka semua menjadi bingung. Mari kita bantu senior Cao Cheng menghentikan roh-roh jahat itu terlebih dahulu, seseorang segera menyarankan. Baiklah, yang lain mengangguk setuju. Segera, mereka berlari ke arah di mana Cao Cheng menyerang. Segera, mereka tiba di samping Cao Cheng dan orang lainnya. Namun, ekspresi mereka langsung berubah. Ini karena mereka menemukan bahwa sebenarnya ada empat roh jahat berjubah dalam kelompok roh jahat ini. Tidak mengherankan jika kakak senior Cao Cheng dikejar-kejar meskipun dia kuat. Pikiran ini terlintas di benak mereka. Bagaimana mereka bisa menghentikan roh jahat seperti itu, jadi mereka secara alami berbalik dan lari. Karena mereka berlari ke arah yang berbeda, mereka langsung berpisah. Linlong pun berpura-pura berlari ke satu arah. Namun, yang tidak dia duga adalah Cao Cheng, yang bisa saja berlari ke arah lain, akan berbalik dan berlari ke arahnya. Ketika dia memikirkan tentang hubungan antara Cao Cheng dan Yuan Peng, bagaimana mungkin Linlong tidak mengerti apa yang direncanakan Cao Cheng. Karena itu masalahnya, saya tidak keberatan membiarkan Anda jatuh dari posisi Anda saat ini. Linlong mengungkapkan senyuman acuh-ta'acuh ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Adik laki-laki, tunggu aku. Saat ini, Cao Cheng berteriak dari belakang. Linlong berhenti seperti yang diinstruksikan. Saat dia berhenti, dia merasakan kekuatan datang dari belakangnya. Tanpa menoleh, Linlong tahu bahwa itu adalah kekuatan telapak tangan Cao Cheng. Sambil berpikir, Linlong berpura-pura panik dan menyerang ke depan. Namun, dia masih terkena serangan pihak lain dan terlempar. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan terbaring tak bergerak. Apakah kamu tidak terlalu lemah? Suara terkejut Cao Cheng terdengar dari belakangnya. Jelas, bahkan dia terkejut karena Linlong dirobohkan dengan begitu mudahnya. Namun, dia percaya pada kekuatannya sendiri, jadi dia tidak berpikir bahwa ini adalah niat Linlong. Saat dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya, tubuhnya juga melambat. Oleh karena itu, roh jahat di belakangnya juga menerkamnya. Karena Linlong telah dirobohkan, dia berbalik untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Ada dua jenderal berjubah, satu jenderal pedang iblis, dan beberapa tentara iblis kelas dua yang mengikutinya. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan. Saat dia memikirkan cara untuk mengirim roh jahat untuk membunuh Linlong, ekspresinya berubah. Ini karena Linlong yang berada di belakangnya telah berdiri dan berada di belakangnya. Nak, bagaimana kabarmu baik-baik saja? Cao Cheng bertanya dengan heran. Dia memiliki kesan mendalam pada telapak tangan yang dia serang tadi. Menurutnya, meskipun telapak tangan itu tidak dapat melukai Linlong secara serius, Linlong tidak akan berdiri tanpa suara. Kamu bisa memikirkannya ketika kamu punya waktu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghindari serangan telapak tanganku terlebih dahulu. Linlong tersenyum aneh. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Cao Cheng dengan telapak tangannya. Saat ini, Cao Cheng sedang sibuk berurusan dengan roh jahat di depannya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan dengan Linlong? Telapak tangan Linlong mengenai kakinya. Saat kakinya dipukul, tubuhnya langsung melesat ke depan. Bagaimana jenderal berjubah itu bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia langsung menyapukan telapak tangannya ke arah Cao Cheng. Bang! Dengan suara teredam, Cao Cheng langsung didorong mundur. Tentu saja, roh-roh jahat ini terus menyerang Cao Cheng seperti belatung yang menempel di tulang. Untungnya, saya memiliki baju besi rahasia. Kalau tidak, saya pasti akan menderita akibat serangan telapak tangan itu. Situasi ini membuat Cao Cheng mengutuk dalam hati. Apa yang membuatnya sangat tertekan adalah pada saat ini, suara Linlong terdengar dari belakangnya. Kakak senior Cao Cheng, bagaimana rasanya serangan telapak tanganku? Linlong bertanya sambil tersenyum. Rasanya enak sekali, Cao Cheng mengutuk dalam hatinya. Tapi saat ini, bagaimana dia bisa memarahinya dengan marah? Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Adik, aku terlalu gugup tadi. Awalnya, aku ingin menyerang hantu jahat itu dengan telapak tanganku, tapi malah menyerangmu. Tolong jangan bawa ke jantung. Cek-cek, kakak senior Cao Cheng, kamu cukup pandai berbohong, tapi sayangnya, aku, Linli, tidak tertipu. Jika kamu tidak memberitahuku siapa yang menyuruhmu melakukan ini, aku tidak bisa jamin seranganku berikutnya tidak akan menimpamu, kata Linlong perlahan. Setelah mengatakan itu, dia memukul lagi dengan telapak tangannya. Kali ini, telapak tangannya tidak mengenai Cao Cheng, melainkan tanah. Namun, suara serangan telapak tangan membuat Cao Cheng berkeringat dingin. Kakak senior Cao Cheng, aku tidak punya kesabaran. Jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak bisa menjamin serangan telapak tanganku berikutnya akan mengenaimu, kata Linlong lagi. Ini berarti dia akan mengungkap Yuan Peng. Oleh karena itu, Cao Cheng masih bertekad untuk tidak menyerah. Karena kakak senior Cao Cheng seperti ini, jangan salahkan aku. Linlong tersenyum tipis, lalu memukul dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, telapak tangannya mengenai tubuh Cao Cheng sekali lagi, menyebabkan tubuh Cao Cheng condong ke depan. Jenderal Pedang Iblis segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan pedangnya ke arah Cao Cheng. Cao Cheng buru-buru mundur. Untungnya, dia mundur dengan cepat, namun meski begitu, pedang itu masih memotong sebagian besar kulit kepalanya. Melihat kulit kepala di tanah, Cao Cheng berkeringat dingin. Jika dia lebih lambat, kepalanya akan jatuh. Faktanya, Linlong telah mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Jika dia sedikit lebih kuat, kepala Cao Cheng pasti akan terkena pedang iblis. Kenapa, kakak senior Cao Cheng, kamu masih berencana bersembunyi untuk orang lain? Suara Linlong terdengar lagi. Saat ini, Cao Cheng tidak lagi ingin bersembunyi demi Yuan Peng. Dia segera berkata tanpa daya, Saudara muda Linli, Yuan Peng memintaku untuk berurusan denganmu. Yuan Peng dan saya memiliki hubungan yang baik, dan saya sering membutuhkan bantuannya dalam beberapa hal. Oleh karena itu, saya setuju untuk berurusan dengan Anda untuknya. Begitu. Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa kakak senior Cao Cheng begitu lemah. Kamu ditakuti oleh roh-roh jahat ini, kata Linlong dengan tenang. Saudara muda Linli, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan membuat masalah lagi untukmu, Cao Cheng buru-buru berkata. Namun, suaranya tiba-tiba terhenti saat menyadari ada banyak orang di pintu masuk gua. Orang-orang ini tentu saja adalah orang-orang dari halaman batu yang telah mendengar berita tersebut, termasuk Yuan Peng. Cao Cheng segera mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Linlong. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dipaksa sampai pada titik di mana dia bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Pada saat ini, kakak laki-laki tertua, Gu Qingyun, berkata dengan dingin, Cao Cheng, kamu memimpin begitu banyak roh jahat ke sini hanya untuk berurusan dengan murid-murid halaman batu kami. Cao Cheng, kamu adalah kakak laki-laki yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Kamu adalah aib bagi gerbang suci kami. Dalam sekejap, orang-orang di Stoneco Urtiad mulai mengkritik Cao Cheng. Ekspresi Cao Cheng sangat jelek. Yang terpenting, dia dalam keadaan pasif. Tidak hanya roh jahat yang menyerangnya, tetapi Linlong juga berdiri di belakangnya. Ekspresi Yu Wenpeng juga sangat jelek. Pada saat ini, Gu Qingyun memandang Yu Wenpeng dan berkata, Yu Wenpeng, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menemukan orang lain untuk berurusan dengan saudara mudalin? Kamu memalukan bagi halaman batu kami. Saat dia berbicara, orang-orang di samping Gu Qingyun maju selangkah dan membentuk lingkaran di sekitar Yu Wenpeng. Apa yang kamu inginkan? Gu Qingyun terkejut. Dia segera mundur selangkah dan berteriak. Tidak ada. Aku hanya berharap kamu meninggalkan Stoneco Urtiad kami. Kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Kata Gu Qingyun. Ya, tinggalkan Stoneco Urtiad kami. Kami tidak membutuhkan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Orang-orang di sekitarnya juga setuju. Pada saat ini, jelas lebih sedikit orang yang berdiri di depan Yu Wenpeng. Setelah perilaku Yu Wenpeng yang tidak tahu malu terungkap, selain Zheng Liangpeng dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang begitu bertekad untuk berdiri di sisinya. Baiklah, tunggu dan lihat. Yu Wenpeng berkata dengan ekspresi jelek. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Cao Cheng dan melarikan diri ke arah lain. Adapun Cao Cheng, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh celah di dalam gua, dan kemudian melarikan diri secepat yang dia bisa. Pada saat itu, orang-orang dari Stone Coeurtyard secara alami bergegas maju dan membunuh roh jahat di dalam gua sesegera mungkin. Meskipun ada beberapa jenderal berjubah, mereka memiliki banyak orang. Bagaimana mungkin mereka tidak menghadapinya? Terima kasih, kakak tertua, kata Linlong pada Gu Qingyun. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, Morong tidak akan punya kesempatan untuk hidup, kata Gu Qingyun sambil tersenyum. 960. Kemudian, jumlah roh jahat perlahan berkurang. Ketika waktunya habis, tidak ada lagi yang terjadi. Ketika waktunya habis, semua orang diteleportasi keluar dari gua iblis surgawi dengan susunan rahasia. Setelah menunggu beberapa saat, kompetisi pun membuahkan hasil. Karena jumlah murid tiap mentor berbeda-beda, maka kompetisi tidak membandingkan skor keseluruhan, melainkan skor rata-rata. Meskipun kejadian itu terjadi di Stone Coeurtyard, keinginan semua orang sekuat benteng yang tak tertembus. Dengan demikian, mereka berhasil mendapatkan peringkat yang bagus pada akhirnya. Setiap orang menerima beberapa poin kontribusi, serta tempat untuk memasuki paviliun segudang iblis. Di antara murid baru, penampilan Linlong adalah yang paling menonjol, jadi salah satu tempat diberikan kepadanya. Adapun murid lama, Yu Wenpeng seharusnya mengambil tempat, tetapi setelah hal seperti itu terjadi, kualifikasinya langsung dicabut oleh Han Yu Eran. Memasuki paviliun setan segudang untuk memahami metode budidaya akan terjadi dua hari kemudian, jadi Linlong memutuskan untuk tinggal di halaman batu. Dua hari kemudian, dia langsung berangkat ke puncak setan segudang. Ini dianggap sebagai acara besar dari sekte iblis, jadi meskipun tidak banyak murid yang bisa memasuki paviliun segudang iblis, sekte iblis masih mengumpulkan semua murid di depan paviliun segudang iblis. Saya ingin tahu metode kultivasi apa yang akan dipahami senior Wu kali ini. Saya ingin tahu metode kultivasi apa yang akan dipahami senior Jing Suan kali ini. Saya ingin tahu siapa yang akan memahami metode kultivasi yang akan dihargai oleh roh formasi Lord kali ini. Para murid yang tiba di depan paviliun segudang iblis sedang berdiskusi. Yang paling banyak mereka bicarakan adalah para murid jenius. Kakak senior, apakah metode kultivasi yang dipahami di paviliun segudang iblis akan menjadi metode yang ditinggalkan oleh para senior di paviliun segudang iblis yang belum dipublikasikan? Linlong, yang duduk di sebelah Sufei, bertanya. Sufei juga cukup beruntung menjadi murid paviliun setan segudang. Paviliun segudang iblis kami berbeda dari tempat yang digunakan sekte lain untuk memahami teknik budidaya. Di paviliun segudang iblis kami, ada beberapa teknik budidaya yang belum pernah muncul sebelumnya. Sufei menggelengkan kepalanya. Oh, kenapa begitu? Linlong mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka paviliun segudang iblis akan begitu berbeda. Itu karena paviliun segudang iblis kita memiliki jiwa senior yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa ini terus-menerus bertabrakan satu sama lain, dan pikiran mendalam yang tak terhitung jumlahnya secara alami lahir dari tabrakan ini. Sufei menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Sufei, Linlong segera mengangguk. Ada alasan mengapa sekte iblis bisa menjadi sekte besar. Kakak senior, apakah kamu memiliki harapan untuk memahami seni iblis apapun di paviliun segudang iblis? Linlong bertanya pada Sufei. Tidak banyak harapan, tapi aku masih menantikannya. Aku menantikan untuk menjadi seperti kakak laki-laki Wu dan kakak perempuan Jingxuan, memahami seni iblis yang begitu mendalam. Mata Sufei bersinar terang. Siapakah kakak magang senior Wu dan kakak magang senior Jingxuan? Apakah seni iblis mereka sangat kuat? Tanya Linlong. Murid sekte iblis di sekitarnya menyebutkan nama mereka dari waktu ke waktu, jadi Linlong tentu saja sangat penasaran. Saudara bela diri senior Wu dan saudari bela diri senior Jingxuan adalah yang paling berbakat dan kuat di antara kita. Saudara bela diri senior Wu, seni iblis yang dia pahami adalah tangan setan langit. Tangan iblis langit ini membuat tangannya sekeras baja, dan ketika digunakan bersama dengan api spiritual, kekuatannya sangat kuat. Adapun saudari bela diri senior Jingxuan, dia memahami bayangan setan langit. Bayangan setan langit ini misterius dan tak terduga. Saya mendengar bahwa ketika saudari bela diri senior Jingxuan menggunakannya, bahkan master sekte tidak dapat mendeteksi tubuh aslinya. Selain itu, ada juga kakak bela diri senior Wu. Kakak bela diri senior Wu memahami mata iblis langit. Mata iblis langit membuat matanya sangat tajam, dan ketika menghadapi musuh, bahkan dapat menyebabkan halusinasi, sehingga mustahil bagi orang untuk berjaga-jaga. Menentangnya. Mendengar pertanyaan Linlong, Sufei segera menjelaskan kepada Linlong. Oh, pavilion segudang iblis ini sungguh menakjubkan, kata Linlong. Dia tidak tahu jenis seni iblis apa yang bisa dia pahami, tapi dia berpikir begitu dalam hatinya. Biasanya memahami cara budidaya seperti ini tidak perlu dibicarakan di depan umum, bukan? Dia bertanya. Tidak perlu dikatakan, tapi karena efek formasi rune, mereka yang memahami seni iblis akan langsung mendemonstrasikannya. Dan setelah semua orang memahaminya, reformasi lord akan memilih seni iblis yang paling kuat, kata Sufei. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Saudara bela diri senior Wu ada di sini. Pada saat itu, suara seperti itu tiba-tiba meledak dari kerumunan. Di saat yang sama, pandangan semua orang tertuju ke depan. Mengikuti pandangan semua orang, Linlong melihat seorang pemuda tampan dengan senyuman di wajahnya. Setelah melambai kepada para murid, dia duduk di depan. Saudara bela diri junior, ini saudara bela diri senior Wu, kata Sufei. Saudari bela diri senior Jing Xuan ada di sini. Setelah beberapa saat, kerumunan itu kembali meledak. Mengikuti pandangan semua orang, Linlong melihat seorang gadis muda berpakaian putih dengan sosok yang menggerahkan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah gadis muda ini memiliki cadar di wajahnya, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ini adalah saudari bela diri senior Jing Xuan. Dia selalu memakai cadar, dan ku dengar bahkan gurunya pun belum pernah melihat wajah aslinya, kata Sufei. Saudari bela diri senior Jing Xuan dan saudara bela diri senior Wu benar-benar pasangan serasi di surga. Saudara bela diri senior Wu jelas tertarik pada saudari bela diri senior Jing Xuan, namun saya tidak tahu mengapa saudari bela diri senior Jing Xuan tidak menerimanya. Sayang sekali. Saudari bela diri senior Jing Xuan memiliki kepribadian yang dingin. Bahkan ketika dia bersama gurunya, dia tidak banyak bicara dalam sehari. Wajar jika dia tidak menerima saudara bela diri senior Wu. Diskusi semacam itu datang dari lingkungan sekitar. Saudara bela diri senior Du ada di sini. Mata iblis surgawi kakak bela diri Du sungguh keren. Setelah beberapa saat, suara seperti itu kembali meledak dari kerumunan. Mengikuti pandangan mereka, Linlong melihat seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Hal yang paling menarik perhatian pemuda ini adalah mata vertikal di kepalanya. Mata vertikal ini sebenarnya tidak ada, tapi seperti mata yang digambar di dahinya. Namun, Linlong bisa merasakan niat jahat yang mendalam dari mata ini. Ini adalah saudara bela diri senior Du. Dia secara alami sombong. Selain saudara bela diri senior Wu dan yang lainnya, dia biasanya tidak memperhatikan orang lain, kata Su Fei. Kemudian, ketika beberapa orang jenius tiba di tempat kejadian, kerumunan kembali bersorak-sorai. Namun, terlihat jelas bahwa orang-orang yang datang belakangan tidak mendapat perhatian sebanyak tiga orang sebelumnya.